Fatma yang telah berkenan menyampaikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi sosialisasi aplikasi Monsakti kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu peserta sosialisasi memasuki acara selanjutnya pemaparan materi rekonsiliasi melalui aplikasi Monsakti yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita Bapak Wahid Tutilo dan Bapak Nur Abdul Haris. Kepada para narasumber, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nimas, selaku MC, yang terhormat Ibu Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan, yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat S2 di KL, Kepala Bidu Keuangan BMN, kemudian Kapusku, Kepala Pusat yang lain, Direktur, kemudian Inspektur di KL, Bapak Ibu Pejabat S3, S4, dan teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang pada kesempatan pagi ini kami bisa hadir dengan rekan-rekan yang lain di tim APK. Menyapa Bapak Ibu sekalian, nampaknya pesertanya mungkin dari seluruh Indonesia. Karena tadi sempat menyentuh angka 990 sekian, hampir limit zoom kita. Ini berarti menunjukkan antusiasme dari Bapak Ibu sekalian, karena mungkin ini juga saya yakin ini di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian untuk nyusun laporan semester 1, di sisi lain juga penerapan rekan yang pakai acara baru. Ini mungkin menjadikan kita antusias untuk mengikuti acara ini. Saya izin screen ya. Saya boleh dikasih izin, host, untuk share screen. Belum bisa share screen ya. Silahkan tadi coba kembali. Bisa ya. Oke. Sudah kelihatan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah cukup familiar dengan iRecon LK gitu ya. Selama ini kita menggunakan iRecon LK gitu. Kita sekarang dengan adanya peralihan aplikasi yang digunakan oleh teman-teman KL, menjadikan kita, cara kerja kita juga berubah gitu. Dulu kita pakai aplikasi yang standalone gitu ya, aplikasi desktop untuk nyusun laporan keuangan. Dan sebagian besar KL sekarang juga harus mengikuti teman-teman KL yang lain yang sudah menggunakan sakti gitu. Teman-teman di Kementerian Keuangan, di KPK, di PPATK, dan segala macam, mereka sudah menggunakan sakti lebih dulu. Nah kemudian teman-teman yang lain, yang notabene jumlahnya juga lebih besar gitu ya, dari sisi jumlah KL maupun saktkernya, sekarang juga harus beralih menggunakan sakti. Nah ketika sama-sama kita semua menggunakan sakti, maka cara kerja kita juga berubah. Otomatis proses rekonnya juga berubah. Bahkan teman-teman yang selama ini sudah menggunakan sakti, sekarang juga rekonnya pun juga berubah. Dulu mereka menunggu pusdata ke irekon, kemudian melihat irekon gitu ya. Sekarang teman-teman semua sama menggunakan sakti. Nah meskipun tadi ya saya lihat begitu awal mulai ada teman-teman yang komplain gitu ya, oh ini monsaktinya nggak bisa diakses gitu ya. Nggak tahu harusnya, bismillah dulu gitu ya. Bismillah dulu untuk melakukan akses gitu. Tapi memang kita aku ini hadir juga teman-teman SITP di sini selaku pengembang IT kita, salah satunya terkait dengan monsakti, nanti mungkin bisa menyampaikan tanggapan gitu ya. Karena Bapak-Ibu sekalian memang monsakti ini memang masih dalam proses pengembangan, khususnya dari sisi infrastruktur gitu ya. Harapannya nanti kita lambat laun, nanti juga performanya akan bagus, sebagus selama ini kita menggunakan irekon LK. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau bicara terkait dengan rekon gitu ya, mungkin kita semuanya sudah paham gitu ya, kita ingin sebenarnya menyandingkan gitu. Kalau kita bicara laporan keuangan, baik dari sisi PP sampai tawaran paling rendah gitu ya, aturan-aturan kita ketika nisun laporan keuangan itu kan, data kita harus andal gitu. Karena kalau bicara laporan keuangan yang bagus, yang berkualitas ya, salah satu karakter kualitatifnya itu kan harus andal gitu. Nah proses untuk mendapatkan data yang andal, itu salah satunya dengan rekon gitu. Makanya kemudian proses ini kita jalankan gitu. Ya dari seduluh kita nyusun laporan keuangan, sampai dengan saat ini, kita menerapkan namanya rekon. Biar apa? Ya biar tadi gitu. Ketika ada dokumen-dokumen transaksi ya, kalau bicara laporan keuangan kan sebenarnya kita memproses dokumen transaksi gitu. Dokumen transaksinya sama. Kemudian kita coba proses melalui sistem yang berbeda. Ya, kita di Kementerian Keuangan ada yang namanya sepan. Di Bapak-Ibu sekalian ada yang namanya sakti gitu ya. Nah ini kita sama-sama menggunakan laporan, mencetak laporan dengan dua aplikasi tadi gitu. Makanya keduanya harapannya nanti ketika ada proses rekon nanti bisa sama gitu. Sekarang Bapak-Ibu sekalian kan sudah mungkin dari seminggu-dua minggu ini gitu ya, sudah mencermati bagaimana proses rekon gitu ya. Dinamikanya, oh ternyata ada selisih ini, ada TDK gitu ya, ada TDK COA, ada TDK detail, ada TDK rupiah segala macam gitu. Itu sebenarnya tadi kita pengen akar data yang kita sandingkan. Data di tempat Bapak-Ibu sekalian sama dengan data kami. Bapak-Ibu sekalian nyusun LKKL ya, dari mulai tingkat satker nanti sampai tingkat cukup nyusun laporan keuangan gitu. Level terkecil di KPPN sampai dengan nanti di tempat kami. Nah harapannya tadi ketika data itu nanti direkon sama, kita menghasilkan sama-sama menghasilkan laporan keuangan dengan data yang sama, sehingga kita memperoleh keandalan data tadi, keandalan laporan keuangan. Nah bicara jenis rekon Bapak-Ibu sekalian, ini ada rekon internal, ada rekon eksternal gitu ya. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Direktur, karena di proses internal Bapak-Ibu sekalian itu juga melibatkan beberapa, kalau sekarang modul gitu ya, melibatkan beberapa modul gitu kan. Makanya itu juga di proses direkon juga gitu. Begitu juga nanti ke kami gitu ya, rekon internal di tempat Bapak-Ibu, kalau rekon eksternal nanti dengan kami. Rekon keuangan yang se-apa, kalau teman-teman selama ini ke KPPN itu namanya rekon keuangan, rekon eksternal. Jadi mengadu data antara di tempat Bapak-Ibu sekalian dengan data di kami, terkait data keuangan. Nah kemudian ada juga di proses atas sebenarnya Bapak-Ibu sekalian dari rekon eksternal yang melibatkan teman-teman di KL, di Biro PMN gitu ya, atau Biro Perlengkapan dengan teman-teman di JKN. Nah teman-teman di JKN sendiri juga selama ini ketika teman-teman di JKN menyusun laporan PMN di kami, di JPP menyusun LKPP itu juga ada proses penyandingan data. Harapannya tadi Bapak-Ibu sekalian, data yang dihasilkan meskipun di laporan keuangan atau laporan PMN itu diproses oleh unit yang berbeda, tapi akan menghasilkan data yang sama. Nah ini perubahan sistem yang terjadi Bapak-Ibu sekalian, kalau 2021 kemarin, 2021 yang notabene sebenarnya diproses di 2022 ya, karena kemarin kan kita baru saja menyusun laporan unaudited dan audited, kita semua kemarin masih hangat dalam ingatan kita gitu ya, masih fresh bagaimana kita menggunakan IREKON LK gitu. Kemarin bicara IREKON LK yang notabene sudah dibangun sudah 2015 gitu ya, sudah dipakai sudah 2015, itu kita nyatakan berakhir, karena tadi kita pengen simplifikasi gitu. Kita Monsakti itu karena dia fiturnya juga, Monsakti sebenarnya sudah ada Bapak-Ibu sekalian, Monsakti sudah ada, sebelum Bapak-Ibu kemarin beralih ke Monsakti, beberapa aplikasi ini sudah digunakan, namun fitur-fiturnya kita tambahkan, termasuk proses IREKON tadi kita bawa, IREKON yang ada di IREKON LK kita bawa ke Monsakti, ya meskipun secara prosedurnya agak berbeda. Nah kemudian tahun 2021 kemarin kita juga punya data tersebar, tadi kemarin kita punya aplikasi SAS, aplikasi persiaan, aplikasi SIMA gitu ya, yang notabene sebenarnya secara aplikasi berbeda-beda, aplikasi berbeda-beda mungkin orangnya juga beda gitu ya, nah itu nanti akan pengaruh ke data, nah sekarang dengan Sakti yang notabene secara data itu terintegrasi, masing-masing saling terkait, nah harapannya nanti ketika kita proses IREKON, ada yang salah, ada yang ketawa nih, oh salahnya di sini, salahnya di situ gitu, nah itu nanti bisa kita perbaiki. Nah kemudian dari sisi regulasi, kemarin kita punya PMK 104 2017 ya, ini mengatur IREKON-REKON, baik IREKON internal di Bapak-Ibu sekalian, maupun IREKON eksternal, yang tadi sudah kami sampaikan di slide sebelumnya, termasuk dari sisi IREKON data PMN gitu ya, ini selama ini mengunduk ke PMK 118 2018. Nah kemudian untuk yang saat ini dan yang akan berlaku ke depan, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah menggunakan MON Sakti dan Sakti yang notabene online. Ya saya pikir plus minus gitu ya, ketika dulu kita offline, mungkin secara pemeriksaan data lebih cepat, tapi dari sisi data gitu ya, dari sisi kualitas data mungkin kurang bagus gitu ya. Buktinya apa ya, buktinya sekarang kita pada saat proses migrasi baru ketahuan tuh, ternyata banyak data-data yang anomali. Nah sekarang dengan kita sudah punya database yang satu di Sakti, harapannya ya meskipun di awal-awal ini MON Saktinya juga agak-agak belum bagus gitu ya, belum cepat, tapi harapannya nanti secara data itu nanti di Saktinya itu nanti tidak ada lagi data-data anomalis sebanyak yang saat ini. Nah sekarang aplikasinya pakai MON Sakti, Bapak-Ibu sekalian bisa menggunakan user OMSPAN, tetapi ini ke depan nanti akan kita, ini karena masih proses awal Bapak-Ibu sekalian ya, Bapak-Ibu bisa menggunakan user OMSPAN, tapi nanti ke depan mungkin akan kita coba perbaiki user-usernya, nanti teman-teman ACTP akan memperbaiki nanti kalau bisa nanti pakai SSO ya, single cell on. Jadi nanti siapa yang ditunjuk, identisinya seperti apa, nanti dadaftarkan ke kami, dan itu nanti yang dipakai nanti untuk bisa melakukan akses, dan nanti satu orang, satu user hanya dipakai untuk akses satu orang seperti yang di Rekon LK. Kedepan prinsipnya seperti itu. Nah kemudian untuk dari sisi aturan, Bapak-Ibu sekalian ini nanti bicara terkait dengan Rekon, ini juga nanti ke depan regulasinya akan kita coba sederhanakan gitu ya, nanti akan kita gabungkan dengan PMK SAPB, jadi nanti Rekon itu pengaturannya nanti bagian dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di pemerintah pusat, ya biar nanti Bapak-Ibu sekalian ketika mengikuti aturan-aturannya, membaca aturannya juga lebih gampang. Nah ini dari sisi proses ya, perbedaannya Bapak-Ibu sekalian ya, proses kalau selama ini kita meng-input transaksi di aplikasi persian, aplikasi Udima PMN, Saiba gitu ya, ada beberapa yang sudah menggunakan sakti, kemudian data itu dibawa ya, Bapak-Ibu sekalian melakukan upload ke IREKON LK ya, sebagian besar saktor kemarin masih melakukan upload karena belum menggunakan sakti, kemudian bagi beberapa saktor yang sudah menggunakan sakti, data itu dibus ke IREKON LK, tapi karena kita menggunakan IREKON LK yang notabene kendalanya ada di Bapak-Ibu sekalian, maka ada berdua dibuka tutup. Nah nanti bicara sakti nanti kita bukan lagi bicara buka tutup lagi gitu, karena apa? Karena proses datanya itu sudah dipush secara sistem setiap hari. Tidak perlu nanti saat kripto, misalnya hari ini, data transaksi Juli, ternyata ada kesalahan, tidak perlu nanti melakukan upload di bulan Agustus gitu ya, Bapak-Ibu sekalian langsung bisa melakukan perbaikan di saktinya, sehingga nanti data itu akan terbus ke munsakti. Nah kemudian dari nomor tiga yang di atas, nah ini pemrosesan di IREKON LK memang selama ini sudah dilakukan otomatis gitu ya, ketika data itu sudah diambil, sudah di-upload oleh Bapak-Ibu sekalian, kemudian diambil oleh IREKON LK, secara otomatis gitu ya. Kalau yang proses RECON di IREKON LK itu kan tidak butuh OLAP gitu ya, tidak seperti daftar-daftar yang di menu daftar gitu ya, atau di monitoring gitu. Nah kemarin juga begitu kita upload, tidak lama setelah itu kita mungkin bisa melihat hasil RECON-nya. Nah kemudian kemarin juga KPPN dan Satkar harus melakukan analisa nih, begitu kita upload, kita download hasilnya, bentuk Excel, kemudian kita pivot, baru kita ketahuan sebenarnya yang selisih-selisih yang mana. Kalau ternyata selisih, itu nanti KPPN akan menolak dan Bapak-Ibu harus melakukan perbaikan. Kalau memang datanya sudah sama gitu ya, nanti KPPN akan menyetujui, termasuk Bapak-Ibu sekalian juga harus memberikan persetujuan. Sehingga nanti bar itu ditandatangan oleh dua belah pihak. Nah 2022, Bapak-Ibu sekalian beberapa Satkar saya yakin sudah mendapatkan SHR gitu ya. Kemarin Bapak-Ibu sekalian sudah merekam data transaksi yang ada di Sakti gitu ya, data terkait dengan setoran gitu ya, data Bapak-Ibu juga sudah melakukan pecatatan data-data realisasi gitu ya, SP2D gitu. Nah kemudian di kami juga punya data SPAN, karena SPAN ini digunakan oleh kami di Kementerian Keuangan, khususnya Selakobun. Nah data yang sudah Bapak-Ibu rekam di Sakti, kemudian kami juga punya data di SPAN gitu ya, itu nanti akan di push masuk ke MUN Sakti gitu. Masuk ke MUN Saktinya kapan? Dia akan update secara harian gitu. Apa namanya, misalnya perubahannya dilakukan hari ini, maka tidak perlu nanti nunggu dua tiga hari lagi gitu ya. Nanti dia akan, ketika kita sudah melakukan perpegahan di Sakti, nanti tinggal nunggu perubahan yang ada di MUN Saktinya. Nah nanti di menu-menu MUN Sakti, nanti sudah ketahuan gitu ya, kalau ada TDK nanti akan muncul, apakah TDK rupiah, kemudian TDK COA, TDK detail gitu ya, kemudian statusnya apa gitu, dan nanti juga akan kami sampaikan juga perbedaan status-status yang, kalau dulu kan menunggu tanda tangan KPA gitu ya, menunggu tanda tangan Kasifira gitu, nah sekarang nggak ada lagi gitu. Semua kuncinya ada di Bapak-Ibu sekalian gitu, karena begitu data itu sama, itu nanti sistem akan men-generate SAR secara otomatis. Jadi kecuali kalau ada perbedaan, nah sepanjang perbedaan itu nanti dibolehkan, baru nanti Bapak-Ibu sekalian nanti melakukan permintaan persetujuan. Nah makanya kalau kemudian proses yang nomor tiga ini, ketika ada TDK gitu ya, ada TDK kita telusuri, Bapak-Ibu melakukan perbaikan, ketika nanti datanya sama, itu nanti SAR terbit otomatis, nah periode terbitnya SAR ini nanti menunggu periode rekon. Ya periode rekonnya kapan? Ya berarti nanti setelah bulan berakhir. Jadi kalau bicara Juni, rekon Juni, maka ya pasti di Juli periode rekonnya gitu ya. Kalau transaksi Juli ini, ya nanti periode rekonnya berada di Agustus gitu ya. Nanti ketika Agustus itu sampai akhir bulan tidak selesai, maka nanti di bulan rekonnya akan kena sanksi. Nah ini gambaran prosesnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi misalnya kita sudah masuk di periode bulan Agustus, misalnya 1 Agustus gitu ya. Kita nanti transaksinya sampai 31 Agustus. Nah Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa merekam tuh. Kita misalnya sudah punya transaksi UP gitu ya, misalnya TUP, atau misalnya nanti ada setoran pendapatan, atau misalnya nanti ada belanja gitu ya, ada SP2D. Maka kita bisa mencatat. Sesering mungkin, tidak perlu menunggu akhir bulan gitu. Sesering mungkin mencatat transaksi kita yang ada di Sakti. Nah nanti pun juga di Monsakti akan segera kelihatan gitu. Jadi kalau periode bulan Agustus ini nanti transaksinya sudah kita rekam, misalnya di tanggal 5 Agustus gitu. Tidak perlu nanti menunggu September gitu. Nanti di Monsaktinya akan otomatis dia kelihatan. Apakah ada TDK gitu ya, apakah datanya sudah sama gitu. Makanya sebisa mungkin nanti teman-teman yang di bagian pelaporan, di reporting, itu nanti juga sesering mungkin melihat gitu. Data di Monsaktinya seperti apa gitu. Ya tentunya setelah dicatat gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian belum mencatat, ya di Saktinya ya mau dilihat di Monsaktinya juga nggak ada isinya gitu ya. Makanya tentu saja kita melihat di Monsakti itu setelah data di Saktinya tercatat atau kita lakukan pencatatan. Nah kemudian nanti di Septembernya seperti apa gitu. Karena periode transaksinya itu 1 Agustus sampai 31 Agustus, Nah nanti maka Bapak Ibu sekalian, Nah ini untuk yang periode normal ya. Untuk periode normal nanti Bapak Ibu sekalian nanti harus melakukan tutup periode ya. Jadi ini perlu dipahami ya. Untuk semester 1 sama yang periode ke depan yang sudah normal berbeda. Kalau yang periode semester 1 ini, ini kita tidak wajibkan untuk tutup periode secara permanen. Sekali jangan, jangan dilakukan tutup periode secara permanen. Makanya untuk yang rekon semester 1 ini, Bapak Ibu tidak melakukan tutup periode pun, atau tutup periode sementara gitu ya. Itu dia terbentuk SHR-nya. Kalau datanya sama. Tapi ke depan, kalau rekonnya sudah bulanan, sudah rutin, Bapak Ibu sekalian diminta untuk melakukan tutup periode. Terutup-tutupnya nanti permanen gitu ya. Biar apa? Biar nanti datanya terkunci. Kita, aplikasi sakti ini mengajarkan kita ya. Membuat kita harus disiplin Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ada transaksi, segera di input, segera didetailkan gitu ya. Baik itu nanti di aplikasi persediaan, di aplikasi SIM, di modul persediaan, di modul aset tetap, dalam modul-modul yang lain, agar nanti datanya kebawa ke CLP. Ketika datanya kebawa ke CLP, nanti data-data yang untuk rekon, data terkait dengan anggaran, data terkait dengan estimasi pendapatan, data terkait dengan realisasi belanja pendapatan, data terkait dengan kas, itu nanti juga akan terbawa, ada di CLP, Bapak Ibu sekalian nanti ke depan akan diminta untuk tutup periode. Karena apa? Karena begitu tidak tutup periode, maka nanti SIR-nya tidak terbit. Kalau SIR-nya tidak terbit, nanti Bapak Ibu sekalian, tidak bisa nanti, otomatis akan kena sanksi gitu ya. Makanya nanti, apa, perlu dibahami, semester satu ini kita ada relaksasi. Biar apa? Biar Bapak Ibu sekalian bisa, rekonnya cepat, SIR-nya terbit, di sisi lain juga nanti Bapak Ibu sekalian, masih bisa melakukan perbaikan, untuk data-data akun raca yang lain. Ini beberapa status yang ada di rekon kita, sekarang dan ke depan Bapak Ibu sekalian, jadi ini agak berbeda. Ini yang bukan status pertama, yaitu bukan periode penerbitan SIR. Ini itu periode di mana transaksi itu masih jalan. Contohnya sekarang gitu ya. Sekarang kita memproses data Juli. Sekarang kan sudah masuk tanggal, berapa ini, tanggal 18-nya. Nah ini sekarang kita masuk di Juli gitu ya. Nah itu berarti kita untuk data Juli, itu namanya bukan periode penerbitan SIR. Karena periode penerbitan SIR kan kan, nanti yang terbit SIR itu kan yang data, Januari sampai dengan Juni. Tapi yang data bulan berjalan, yang di periode Juli, itu berarti belum periode penerbitan SIR. Karena apa? Karena belum periode rekon tadi. Periode rekonnya kapan? Periode rekon itu, kalau transaksinya sudah berakhir, kemudian masuk ke bulan berikutnya. Namun apakah di periode Juli ini, kita tidak harus melakukan perbaikan data? Harus gitu ya. Biar apa? Biar nanti tidak numpuk. Jadi tetap dimon sakti gitu ya. Mungkin kalau posisi saat ini, mungkin Bapak-Ibu sekalian masih sibuk untuk menyelesaikan transaksi semester satu gitu ya. Tapi alangkah baiknya, data-data Juli juga dilihat gitu ya. Terutama untuk saat-saatnya sudah selesai nih. Nah itu nanti, kalau kita melihat data bulan Juli, maka dia statusnya bukan periode penerbitan SIR. Meskipun di situ juga nanti akan kelihatan apakah datanya sama dan tidak sama. Kemudian yang berikutnya, rekon selesai belum tutup periode gitu ya. Rekon selesai belum tutup periode. Nah ini artinya apa? Kita sudah, data kita sudah sama, namun kita diminta untuk tutup periode. Kedepan, tadi saya bilang ke depan rekon bulanan harus tutup periode. Biar apa? Biar nanti SIR-nya terbit. Kalau sekarang, kalau Bapak-Ibu sekalian melihat status-status rekon Bapak-Ibu sekalian, untuk yang rekon semester satu, dia sebagian besar masih di sini. Rekon selesai tapi belum tutup periode. Artinya datanya sudah sama, tapi Bapak-Ibu sekalian belum tutup periode. Kenapa sekarang belum tutup periode? Ya itu tadi, karena kita masih dalam tahap, masih pertama, melakukan rekon. Di sisi lain, penerapan rekon pertama juga bertepatan dengan penyusunan laporan semester satu, yang notabene sebagian satkar belum selesai. Sehingga ini memang kita minta jangan tutup periode permanen di posisi sekarang ini. Nah yang ketiga, itu rekon selesai, hasil rekon terbentuk. Nah ini nanti, nanti semua satkar harapannya ada di status rekon nomor tiga. Kalau datanya sudah sama, kemudian kita sudah tutup periode, nanti dia rekonnya selesai dan nanti hasil rekonnya terbentuk. Posisi saat ini, kenapa SAR saya terbentuk Pak? Padahal saya belum tutup periode. Ya karena tadi, karena di semester satu ini masih ada relaksasi kebijakan. Nah kemudian yang keempat, ketika misalnya data kita itu berbeda dengan data sepan, Bapak-Ibu sekalian bisa melihat di TDK-nya, di TDK Rupiah, TDK Cowa, TDK Tigil, ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang ternyata Bapak-Ibu sekalian datanya sudah benar. Ternyata data sepan yang belum masuk atau ternyata tanggal buku kita beda dengan tanggal sepan. Tanggal bukunya sepan, tanggal bukunya teman-teman KPPN. Karena mungkin proses antara penerbitan tanggal bayar sama tanggal buku lagnya terlalu jauh. Atau mungkin ada setoran-setoran dari pihak ketiga yang ternyata nyelonong ke satu terbapak-ibu sekalian. Bapak-ibu sekalian tidak mengakui. Bapak-ibu bisa mengajukan permintaan persetujuan rekon ke KPPN. Nanti di Monsakti, Bapak-ibu sekalian tinggal pilih permintaan persetujuan rekon ke KPPN. Nanti disampaikan alasannya. Kalau memang nanti tidak diakui, maka nanti Bapak-ibu sekalian nanti bisa menyampaikan atau bisa meng-attach. Menyampaikan attachment nanti file surat pernyataan tidak mengakui setoran tersebut. Kemudian kalau memang nanti permintaan Bapak-ibu sekalian permintaan persetujuan rekon itu akan dilihat oleh KPPN. Apakah memang nanti alasannya itu nanti alasan yang boleh diperbolehkan tadi. Data setiapnya atau data sepanya tidak ada. Kemudian beda tanggal buku. Atau mungkin nanti karena proses di saktinya yang mungkin salah. Atau mungkin nanti karena setoran tidak diakui. Segala macam. Itu nanti permintaan persetujuan nanti bisa diterima. Tapi kalau yang di luar empat tadi nanti akan ditolak oleh KPPN. Otomatis nanti status rekonnya nanti rekonnya belum selesai. Proses rekon belum selesai masih terdapat perbedaan. Jadi kalau nanti nomor empat ini Bapak-Ibu mengajukan kemudian nanti disetujui maka nanti dia Bapak-Ibu sekalian nanti rekonnya berarti sudah selesai. Tapi Bapak-Ibu nanti balik ke status 2. Rekon selesai belum tutup periode. Bapak-Ibu nanti tinggal tutup periode. Tapi kalau tidak disetujui nanti akan ke nomor 6. Akan ke status rekon nomor 6. Otomatis nanti Bapak-Ibu sekalian akan dikenain sanksi kalau sudah masuk periode rekon. Nah ketika nanti sudah masuk periode rekon dan Bapak-Ibu kena sanksi Bapak-Ibu melakukan perbaikan ketika perbaikan terus menantip sama nanti prosesnya akan berulang. Ketika nanti proses perbaikan Bapak-Ibu sekalian nanti sudah diperbaiki di sakti kemudian masuk kemen sakti datanya sama maka otomatis nanti akan terbentuk SAR-nya. Kalau Bapak-Ibu sekalian sudah terperiode. Tapi kalau Bapak-Ibu sekalian belum ternyata lama melakukan perbaikannya ya terus nanti saksinya akan jalan. Dan kalau sudah saksinya jalan tapi sudah perbaikan kemudian SAR-nya terbit nanti otomatis saksinya juga akan dicabut. Nah ini untuk elemen yang data-data yang direkon Bapak-Ibu sekalian beberapa elemen yang direkon dan ini masih sama paku belanja kemudian realisasi belanja ada pengembalian belanja juga gitu ya estimasi pendapatan kemudian pendapatan pajak pengembalian PNBP mutasi UP kemudian IBAH transaksi IBAH termasuk KSPP KSPLU KSIBAH ini masih sama elemen-elemen yang direkonnya masih sama kecuali untuk yang teman-teman di pajak dan biaya cukai gitu ya untuk estimasi pendapatan pajak dan biaya cukai nah itu tidak termasuk yang di apa namanya yang direkon dalam Monsakti ini ini elemen-elemennya Bapak-Ibu sekalian jadi beberapa TDK yang kita tengah di Monsakti sekarang ini dan ini sebenarnya sama ya di dahulu rekon sebelumnya juga kita kenal jadi kita mengenal TDK rupiah TDK jual TDK detail ada TDK gitu ya TDK rupiah itu apa berarti elemen-elemen data yang direkon tadi gitu ya pajak apa namanya BNBP kemudian estimasi pendapatan belanja realisasi belanja dan segala macam nanti akan dilihat apakah rupiahnya sepan dengan rupiahnya sakti sama kalau sama berarti tidak ada selisih tapi kalau ada selisih berarti namanya TDK gitu nah TDK jual ini lebih lebih banyak elemennya dibanding TDK rupiah ada tambahan merah-merah ini Bapak-Ibu sekalian ada kode sumber dana cara penarikan gitu ya kalau bicara belanja realisasi belanja itu ada di SPM itu sumber dana dan cara penarikan ada kode program juga ada kegiatan kode output dan kode akun nah kalau ada kalau TDK detail di kotak yang paling kanan ini ini TDK jual plus 2 yang merah-merah itu nomor nomor dokumen dan tanggal buku nah mungkin cara bacanya mungkin nanti Bapak-Ibu sekalian ada 1-2 yang bingung gitu ya ketika melihat dimon sakti gitu ketika TDK saya TDK rupiahnya sudah 0 Pak tapi ketapa muncul TDK jual gitu ya berarti sebenarnya secara misalnya terkait belanja gitu ya belanjanya memang totalnya sudah sama gitu antara sepan sama sakti tapi bisa jadi ada sumber dana yang salah ada kode program yang salah kode kegiatan yang salah atau kode outputnya yang salah gitu ya dan yang paling banyak itu TDK detail ini banyak yang posisinya sudah TDK rupiah dan TDK jual dia sudah terbit SHR tapi ternyata banyak TDK detailnya karena nomor dokumen dan tanggal bukunya itu ternyata masih berbeda nah untuk penerbitan SHR secara otomatis di aplikasi Bapak-Ibu sekalian syaratnya itu cuma dua kotak dari kiri ini TDK rupiah dan TDK jual sepanjang sudah tidak ada TDK rupiah dan TDK jual maka nanti surat hasil rekonya terbentuk secara otomatis atau ternyata ada tadi yang saya jelaskan di depan tadi atau ternyata ada TDK tapi ternyata TDK yang memang boleh secara ada empat tadi ada empat tadi ternyata boleh diajukan persetujuan ke KPPN nah itu nanti juga bisa jadi terbit SHR ini beberapa simplifikasi yang kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian jadi kemarin kita sudah punya e-recon LK di satu sisi juga munsakti sebelumnya juga sudah ada meskipun belum dipakai rekon kemarin Bapak-Ibu sekalian tapi munsaktinya sendiri-sendis sudah ada kita ingin agar proses rekonnya ini kemarin itu kita angkut kemunsakti biar apa biar nanti Bapak-Ibu sekalian enggak perlu pakai dua aplikasi kalau misalnya e-reconnya masih hidup Bapak-Ibu nanti rekonnya pakai e-recon nanti untuk melihat monitoring-monitoringnya pakai munsakti jadinya harus mengakses dua aplikasi ribet makanya ini kita satukan di munsakti harapannya nanti menjadi lebih simpel simplifikasi dan ini menjadi quick win kami ini menjadi salah satu quick win kami bersama direkturat SIDP agar nanti munsakti dan beberapa fitur lain seperti menu monitoring daftar rincian itu nanti harapannya nanti sampai akhir tahun nanti bisa terus kita sempurnakan sehingga nanti ketika nyusun laporan keuangan tahunan di 2022 itu nanti bisa semuanya berjalan dengan baik simplifikasi yang pertama Bapak-Ibu sekalian data sakti otomatis terbaca di munsakti dan KPPN tidak perlu mengingatkan seperti kita tahu dulu dulu Bapak-Ibu sekalian ada satu dua mungkin yang ternyata belum upload mungkin karena petugasnya lagi pas dinas ke lapangan atau mungkin ke luar kota ternyata tidak bisa bawa laptop tidak bisa mengakses data segala macam KPPN harus mengingatkan telepon ini segala macam sekarang tidak perlu lagi karena begitu datanya ada di sakti maka dia otomatis nanti akan terbus ke munsakti sehingga bisa terbaca di munsakti yang kedua ini terkait dengan penerbitan bar atau sekarang kita ganti dengan namanya SHR SHR ini tidak perlu lagi ditandatangani oleh KPPN dan tidak perlu ditandatangani oleh teman-teman dari SHR jadi nanti sepanjang itu sama maka akan aplikasi akan menjenerit secara otomatis sekitar namakan yang namanya surat hasil rekon karena dia tidak ada biasanya kalau surat keterangan mohon maaf ini surat hasil rekon tadi saya apa namanya perasaan sudah saya ganti belum saya hasil tadi sekarang kita namakan surat hasil rekon bukan surat keterangan karena disitu tidak ada menerangkan lagi tidak ada menerangkan bahwa kami di kuasa pun menerangkan bahwa itu tidak ada lagi jadi nanti bentuk hasil rekonnya nanti kolom-kolom data sakti data sepan dan nanti ada angkanya terus kemudian nanti ada selisihnya kalau selisihnya nol berarti memang sudah SHR sudah valid kemudian yang nomor tiga ini nanti penerbitan SHR itu cukup satu kali Bapak Ibu sekalian tidak perlu riset riset bar seperti saat ini seperti saat ini ketika Bapak Ibu sekalian itu ada beberapa satker yang SHR sudah terbit ketika ternyata data neracanya itu belum beres Bapak Ibu sekalian masih bisa melakukan perbaikan kecuali nanti sudah tutup periode secara permanen data sudah tidak bisa diuta AT maka otomatis nanti tidak bisa dilakukan perbaikan data di satu sisi juga Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan perbaikan data waktunya lebih panjang tadi sudah kami jelaskan di depan tadi karena proses monsaktinya itu update secara harian Bapak Ibu tidak perlu menunggu proses rekon bulan depannya misalnya sekarang bulan Juli bulan Juli nanti akan direkon bulan Agustus data Juli direkon bulan Agustus ketika data Juli kita itu ternyata ada kesalahan Bapak Ibu masih bisa ada kesempatan sampai dengan akhir bulan untuk melakukan perbaikan jadi nanti ketika masuk bulan Agustus nanti sudah sama 1 Agustus kalau perlu biasanya di beberapa KL itu cepat-cepatan kalau dulu kalau dulu kalau dulu masih rekon manual atau waktu itu ada lomba cepat-cepatan mendapatkan bar ke KPPN sampai antri subuh sekarang kalau sepanjang memang karena ini di generate system nanti begitu nanti Bapak Ibu sekalian data Juli misalnya data Julinya sudah sama nanti masuk bulan Agustus begitu Bapak Ibu sekalian tutup periode secara permanen maka nanti akan otomatis terbentuk SHR sekali lagi saya ingatkan untuk yang periode ke depan untuk yang tutup periode permanen periode ke depan kalau yang sekarang untuk yang laporan semester 1 jangan ditutup secara permanen tapi cukup ditutup sementara biar biar nanti kita bisa melakukan perbaikan data sampai dengan akhir bulan Juli ini ini tantangannya mungkin saya agak cepat saja Bapak Ibu sekalian nanti masih ada Mas Haris nanti akan menyampaikan beberapa hal jadi ini tantangannya berarti Bapak Ibu sekalian harus proaktif nanti jadi begitu ada sering-sering mungkin nanti saktinya ditengok kalau ada selisih-selisih nanti segera dilakukan perbaikan di saktinya kemudian harapannya nanti ketika ada TDK yang TDK-TDK nanti segera bisa diselesaikan sehingga TDK atau data tidak wajar yang selama ini itu berpengaruh ke kualitas laporan keuangan itu nanti ke depan bisa kita lebih cepat kita selesaikan dan otomatis nanti penyusunan laporan keuangan juga bisa kita selesaikan dengan lebih cepat kalau apalagi nanti juga di sesi berikutnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman SITP beberapa menu-menu yang nanti akan menunjang penyusunan kualitas laporan keuangan kita nanti kalau di menu-menu monitoring daftar rincian segala macam sudah beres proses ininya juga cepat ketika update-nya kemudian TDK-nya juga tidak ada nanti harapannya juga kita di satker sampai dengan level KL nanti bisa nyusun laporan menjadi lebih cepat nah ini identifikasinya atas hasil rekon Bapak-Ibu sekalian jadi tadi juga sudah kami jelaskan beberapa hal gitu ya kalau datanya sama untuk yang periode semester satu ini tanpa Bapak-Ibu melakukan tutup buku SIE terbentuk kalau datanya sama tapi kalau datanya beda tunggu dulu gitu ya tapi Bapak-Ibu sekalian harus pastikan dulu bedanya itu karena apa jangan sampai nanti gini ya datanya beda Bapak-Ibu sekalian nggak ngecek langsung mengajukan permintaan persetujuan ke KPPN jangan kasihan teman-teman KPPN nanti harus ngecek apa namanya ngeceknya lebih banyak lagi gitu ya tapi Bapak-Ibu pastikan dulu perbedaannya itu karena apa karena perbeda kalau Bapak-Ibu merasa sudah catat diperiksa di saktinya sudah tercatat gitu ya kemudian ternyata di data sepanya yang nggak ada gitu kan nah yang begitu nanti boleh Bapak-Ibu ngajukan persetujuan ya dilakukan persetujuan tapi kalau memang benar-benar data kita yang salah kita sebagai saktor Bapak-Ibu sekalian di saktor yang salah ya segera lakukan perbaikan segera lakukan perbaikan biar nanti datanya bisa menunjukkan yang sama sehingga nanti SIR juga terbit mungkin itu Bapak-Ibu sekalian mungkin ada sedikit tambahan dari saya gitu ya beberapa hal yang dikeluhkan oleh teman-teman saktor atau beberapa hal yang jadi masalah kondisi saat ini di saktor gitu ya misalnya tadi mungkin untuk yang terkait TDK rupiah mungkin sudah ya jadi kalau ada TDK rupiahnya sudah nol tapi ternyata muncul TDK detail atau TDK coa silahkan di cek kembali ya di hasil rekonya disitu di ini apa namanya di monitornya sudah kelihatan nanti bisa dilihat di lihat di aplikasi mensaktinya yang menyebabkan tidak samanya apa kalau sumber dana cara penarikan di cek kembali di saktinya apakah sudah benar ya kalau memang belum benar nanti bisa diperbaiki kemudian terkait juga yang sering terjadi kesalahan atau terjadi perbedaan itu tanggal buku dan tanggal bayar nah di sepan Bapak-Ibu sekalian kita mengenal di Bapak-Ibu sekalian mengenal tanggal ada tanggal bayar tanggal buku kalau di MPN kita itu juga mengenal tanggal transaksi gitu ya nah memang kalau tanggal buku itu kan tanggal dimana transaksi Bapak-Ibu sekalian setoran baik itu pengembalian belanja maupun pendapatan itu mendapatkan NTPN nomor transaksi penerimaan negara nah beberapa setoran itu kadang lag waktunya antara tanggal bayar dan tanggal buku itu agak panjang gitu bahkan di beberapa data di Satger itu nyetornya di akhir bulan ternyata terbitnya tanggal buku itu baru di bulan berikutnya di KPPN nah ini memang menyebabkan akhirnya menyebabkan selisih atau terikat di bulan berkenaan nah ini karena sebisa mungkin sebenarnya kalau Bapak-Ibu sekalian ya terkait dengan setoran kalau itu mengambil dari MPN atau data belanja yang mengambil catat SP2D secara otomatis di modul pembayaran sebenarnya nanti akan sama gitu tanggal-tanggalnya akan sama tapi kalau Bapak-Ibu sekalian untuk transaksi-transaksi yang memang diproses di modul pendara kemudian input manual nah itu beberapa Satger terjadi perbedaan gitu ya karena memang ada lag tadi tanggal bayar dan tanggal buku kemudian nah ini ada beberapa juga terkait dengan koreksi SPM yang tidak terbaca di Bapak-Ibu sekalian sebenarnya bukan tidak terbaca datanya tidak ada nah itu koreksi SPM di sepannya ada tapi di tempat Bapak-Ibu sekalian tidak ada nah ini Bapak-Ibu sekalian mungkin belum melakukan apa belum mencatat persetujuan koreksinya gitu mungkin nanti di cek lagi di modul pembayaran apakah koreksi-koreksi SPM yang terjadi itu sudah dilakukan pencatatan persetujuannya kemudian mungkin sementara cukup itu dulu saja kali ya nanti mungkin ada tambahan dari Mas Haris ada tambahan dari Mas Haris nanti dan mungkin ada beberapa tambahan dari penutupan STP saya cukupkan sekian Bapak-Ibu sekalian nanti kita bisa diskusi di sesi berikutnya sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Mas Haris izin Mas Wahid mungkin langsung ke STP dulu Mas Wahid baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Wahid atas pemaparan materinya yang luar biasa baik Bapak-Ibu mohon maaf sebelumnya untuk sesi tanya jawab nanti di akhir acara setelah pemaparan materi yang kedua selesai dibaparkan baik Bapak-Ibu peserta yang berbahagia kita lanjut ke pemaparan berikutnya dengan materi menu monitoring untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang disampaikan oleh Direktorat SITP kepada para narasumber dari Direktorat SITP kami bersilakan terima kasih terima kasih terima kasih Pak Izin Pak Anja apakah sudah berada di oh iya Pak Agung nanti Pak Priandi lagi ini oke siap terima kasih silakan Pak Agung baik halo saya dengar Pak Agung terima kasih Mas Lahit Mas Daris Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kami melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Wahid terkait dengan aplikasi Monsakti dimana aplikasi Monsakti ini merupakan aplikasi yang kita gunakan untuk menampingi Sakti dalam rangka untuk mempermudah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian melakukan monitoring juga tracing terhadap data-data laporan-laporan yang ada di Sakti kenapa kita menggunakan Monsakti sebagai penampingnya Sakti karena di Sakti itu akan kita lebih gunakan untuk aplikasi transaksionalnya jadi kalau kita sebut istilahnya adalah OLTP gitu ya jadi transaksionalnya kita akan gunakan Sakti tapi untuk data-data pelaporannya agar tidak membeli performa Sakti yang memang usernya itu sangat banyak sampai 200 ribuan user yang mengakses Sakti nah itu kita gunakan Monsakti sebagai pendampingnya nah kemudian Monsakti ini saat ini memang masih terus kita kembangkan baik dari sisi infra maupun aplikasinya maka mohon maaf mungkin kalau ada kadang-kadang kurang nyaman dengan aplikasi yang ada sekarang karena memang infranya masih terus kita kembangkan demikian juga fitur-fiturnya kita masih kembangkan tapi yang jelas dengan Monsakti ini kita harapkan pekerjaan kita terutama di pelaporan akan menjadi lebih mudah karena apa yang akan terjadi transaksi yang berdampak ke modul pelaporan itu sudah kita munculkan terlebih dahulu berbeda dengan sebelumnya kita kan baru tahu kalau ada masalah ketika sudah terlanjur masalah itu terjadi di Monsakti ada menu-menu yang kita bisa gunakan untuk melihat PR masing-masing modul yang itu kalau tidak ditanjuti nanti akan berdampak ke kualitas tepuan keuangan maka Monsakti ini kita gunakan monitoring interkoneksi dan juga rekonsidiasi serta mungkin ke depan bisa menjadi alternatif untuk penyusunan tepuan keuangan secara data sebenarnya Monsakti itu tidak punya data datanya dari Sakti ditambah dengan data-data atau didukung dengan data-data lain yang ada hubungan dengan Sakti contohnya nanti terkait dengan rekonsidiasi tentunya kita didukung dengan data sepan melalui proses harian data sepan akan kita ambil untuk kita sandingkan dengan Sakti sehingga dengan Monsakti ini Bapak Ibu rekan-rekan sekalian itu periode rekonnya itu lebih panjang setiap hari data itu disandingkan artinya apa ketika ada yang selisih kita punya waktu yang lebih banyak untuk melakukan analisa dan tracing selisihnya kenapa yang benar apakah disepan atau yang disaktinya tentunya kita akan tindak lanjut ketika yang disaktinya belum pas misalkan ada data-data yang memang perlu didilasi disakti contohnya misalkan ada data-data SP2D yang sudah terlebih disepan tapi belum kita catat atau data-data SSVP atau SSVP yang disepan anda ternyata belum kita catat di modu bendahara ada pun yang kondisi sebaliknya kalau saktinya sudah betul sepannya belum muncul ya sudah kita biarkan saja sampai nanti sepan akan masuk di menu rekonstitiasi ini kemudian kepentingan penggemaran sakti ini selain untuk memiliki kebutuhan para pengguna sakti juga dalam langkah kita menjaga performannya sakti tadi kita sampaikan bahwasannya user sakti itu sangat banyak dan terus bertambah bukan hanya di satper-satker KL sekarang ini ada satper-satker lingkup bun yang menggunakan sakti juga misalkan berkaitan dengan dakwisi kanadresa kemudian bun untuk yang belanja subsidi belanja lainnya yang di luar pemerintah keuangan itu menggunakan aplikasi sakti dan transasinya mencakup sembilan modul saat ini termasuk modul piutang yang dulunya belum pernah ada aplikasi yang berlaku secara nasional ini sekarang sudah ada di sakti maka untuk data-data yang sifatnya pelaporan harapannya nanti akan kita alihkan ke mon sakti ini ini kurang lebih fitur-fiturnya dan juga user yang akan mengakses mon sakti di fitur pertama kita punya fitur namanya to-do list to-do list ini adalah PR-PR yang harus segera ditindak lanjut dan kalau tidak ditindak lanjut nanti akan berdampak kepada kualitas bukan hanya LK tapi juga bisa kualitas IKPA indikator kinerja pasangan anggaran itu juga bisa terdampak apabila di to-do list ini masih ada dan belum ditindak lanjut lalu ada menu monitoring-monitoring transaksi normal itu kita monitoringkan di monsakti kemudian tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Wahid menu rekonsiliasi yang mana ini menjadi quick win kita simplifikasi rekonsiliasi menggunakan monsakti yang dulunya ada di rekon LK apa sih bedanya tadi sudah disampaikan intinya dengan monsakti ini rekon berjalan otomasi di otomasi tiap hari disandingkan dan nanti akan ada mekanisme penerbitan surat hasil rekonnya sebenarnya substansinya bukan disitu tapi substansinya kita ingin membudayakan budaya baru berlaku baru agar segera transaksi-transaksi yang ada itu segera sesegera mungkin kita pindah lanjuti dan untuk menjamin kelengkapan serta faktitas data kita cross-check dengan data yang ada di bun yaitu di sepan tapi ini kan hanya data-data terkait dengan pagu anggaran kemudian realisasi dan seterusnya bisa jadi ke depan kualitas laporan keuangan itu akan mendapat porsi lebih terutama yang terkait dengan akun-akun yang ada di meraca nah ini mohon apa yang ada didulis itu segera diterlanjuti sehingga nanti pada saat kita penakuan monitoring dan rekonsidiasi data-data itu sudah tersandingkan pada saat rekonsidiasi dan setiap tanggal satu mungkin sudah dapat SHR ya surat hasil rekonsidiasi karena ini pembentukan SHR ini otomatis ketika pernah sama di tanggal-tanggal penerbitan SHR maka akan terbit secara otomatis tapi kalau nggak pernah sama di tanggal-tanggal penerbitan SHR maka dia nggak akan pernah dapat SHR-nya bahkan walaupun dia sudah pindah ke bulan barunya sehingga nanti ada satker yang mungkin dapat SHR itu sampai 12 kali kalau lengkap 12 bulan ada yang mungkin cuma 10 kali atau bahkan 7 kali kemudian menu laporan saat ini memang menu laporan kita sudah tampilkan juga di Monsakti walaupun untuk tahun ini atau untuk semester ini sudah di arahkan untuk penjelasan laporan keuangan dan laporan BMN yang sifatnya laporan utama itu kita gunakan Sakti tapi untuk yang pendukungnya kita bisa menggunakan Monsakti kemudian untuk penjelasan laporan keuangan atau laporan BMN biasanya kita menjelaskan dalam CLK maupun CRBMN maka bisa diambil dari daftar dan di JIA lalu nanti ada menu validitas data dan juga menu download data detail kalau ada yang ingin diolah kembali data download detail ini bisa berupa Excel yang bisa diolah kembali kemudian ada menu menu tematik contohnya saat ini kita untuk yang non 11 KL sedang proses migrasi nah tema migrasi kita berikan menu tersendiri ada menu rollout disitu Satker wilayah selanjutnya kementerian APIP itu bisa melakukan monitoring terhadap progres migrasi yang ada di Satker lingkup kerjanya kemudian mungkin nanti ada tema-tema baru lagi misalkan ada tema PCPEN atau tema-tema terkait dengan hal-hal tertentu nanti yang harus kita tambahkan nah di menu tematik itu akan kita berikan aksesnya terus siapa saja usernya Monsakti adalah mulai dari user KL Satker sampai dengan tingkat KL termasuk ABB dan juga teman-teman di DJI dan di JKN dan ada rencana nanti kita kembangkan user auditor yang selama ini mereka punya akses kepada elektronik walaupun nanti menu atau fitur yang kita berikan tentunya tidak sama di antara user-user ini tergantung dari lingkup dari masing-masing user ini kewenangannya user auditor mungkin kita akan berikan menu-menu yang standar baik kemudian Bapak-Ibu rekan-rekan sekalian Monsakti ini tadi sudah kita sampaikan bisa kita gunakan untuk mengawal proses migrasi saat ini selain 11 KL sedang berjuang untuk menyelesaikan proses migrasinya itu bisa dilihat atau dimonitor progress per masing-masing shatternya apakah sudah siap diproses oleh sistem kemudian apakah sudah ditinju dengan analisa hasil migrasi yang kemudian ditinju lanjut dengan proses approval maupun proses tutup periode di persediaannya atau sudah finalisasi di modul asetnya atau sudah tutup periode di modul GL harapannya dengan monitoring ini maka selain shatter yang memang harus melakukan proses tindak lanjutnya level di atas wilayah selain satu kementerian bahkan APEP itu bisa mendorong bisa mendorong teman-teman shatter untuk segera menyelesaikan proses migrasinya yang mana secara prinsip ada dua kalau yang sudah siap atau yang sudah diproses migrasi maka sebenarnya shatter tinggal tindak lanjut dengan klik beberapa tombol tadi tapi kalau memang belum siap di migrasi maka untuk persediaan misalkan itu bolanya ada di shatter shatter yang harus melakukan perbaikan untuk di-upload ulang ke Rekonelka lalu nanti akan diproses ke shatternya ada pun untuk yang aset saat ini kami sudah mencoba untuk memigrasikan sampai dengan data-data yang kemarin terindikasi anomali masih tersisa kurang lebih 200 shatter yang insya Allah akan segera menyusul proses migrasinya itu yang anomali yang memang sudah levelnya perlu analisa lebih dalam contohnya BMN-BMN yang ada di punya status ganda bahkan statusnya berkenanya ganda yang ada statusnya triple bahkan quarter ada BMN itu satu nook dia itu ada di intra ada di extra ada di aktif ada di henti nah ini yang perlu kami coba simulasikan agar tidak berdampak kepada anomali-anomali lanjutan di sakti nah baik ini untuk menu pengawalan migrasi yaitu menu sakti nanti di apa di Mount Sakti bisa dilihat di sana yang intinya ada dua menu 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 kesiapan dan menu progres kemudian terkait dengan data anomali yang terpaksa dalam tanda kutip harus kita migrasikan ke sakti karena memang pada waktu proses K3 tahun lalu ya tidak selesai 100% maka tentunya ini akan menjadi perhatian auditor dan harus segera kita selesaikan di saktinya kapan menelesaikannya untuk yang anomali yang kita masukkan ke sakti maka semester 1 ini akan dibaksa dinormalisasi ya normalisasi secara massal untuk yang anomali baik aplikasi selanjutnya nanti proses tindak lanjut normalisasi maka akan diberikan waktu kalau di aplikasi ini memang kita coba berikan tingkat waktu sampai akhir tahun ini walaupun nanti kita akan berikan beberapa validasi supaya lebih efektif lagi penempatan data anomali karena data anomali sudah ada bertahun-tahun bahkan di Erecon itu sudah ditampilkan mungkin sejak tahun 2016 atau 2017 tapi progresnya sampai dengan hari ini belum selesai 100% baik nanti ini juga akan dimasukkan termasuk menu tematik yaitu monitoring data anomali dan monitoring tindak lanjut normalisasinya baik ini juga sama selain Satker KL S1 dan APIP juga bisa memonitor progres penyelesaiannya seperti apa karena nanti akan berdampak ke laporan keuangan maupun laporan DMN kalau tidak segera kita selesaikan bahkan data yang anomali ini kalau kita biarkan itu bisa jadi akan menyebabkan data anomali anomali yang transaksi setelahnya baik kemudian untuk rekonstitiasi sudah ada menu tersendiri ada dua macam ada rekonstitial dan rekonstitial 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 ini sebenarnya di Sakti pun sudah ada tapi karena yang mengakses Sakti ini terbatas pada orang orang atau pada user-user yang memang punya standing position sebagai Sakti sampai dengan KL maka untuk user-user itu kan tidak bisa akses kita bisa berikan akses di Monsakti contohnya Apip bisa melihat rekonstitial internal yang ada di masing-masing Satker lingkup kerja KL yang bersangkutan sehingga di sini kita juga bisa mendorong ketika ada selisih-selisih yang tidak bisa dijelaskan itu harus segera ditindak lanjut tapi kalau memang ada selisih yang ada penjelasannya seperti ini mungkin bisa kita maklumi misalkan hanya beda periode atau mungkin beda treatment nah ini ini mungkin termasuk diskresi yang perlu kita toleransi tapi kalau seharusnya itu harus betul-betul sama misalkan tetap aset tetap persediaan yang aktif itu harusnya sama nah itu mau gak mau harus disamakan di Saktinya dari Erecon juga sudah ditampilkan dulu ya tapi Erecon internal itu selalu ada nah nanti mungkin dengan adanya Masakri mudah-mudahan ini bisa dijadikan tools untuk segera ditindaklanjuti kemudian rekonstrasi data Sakti versus SEPAN atau SAI versus SAU yang tadi kita sampaikan penyandingannya berlaku tiap hari dan disini artinya kita punya kesempatan lebih untuk segera menindaklanjuti normalnya satu hari atau dua hari setelah bulan terakhir itu harusnya sudah selesai rekonstrasi kenapa sejak tanggal satu ya itu sudah disandingkan terus-menerus ya walaupun mungkin kita terima data Sakti H plus satu ya sehingga memang idealnya di bulan plus satu atau plus dua hari itu sudah selesai dan sudah dapat SHR satu-satu ini kalau kita setiap hari bisa melakukan monitoring terhadap rekonstrasi ini di konsaktif dan segera ditindaklanjuti kalau ada selisih-selisih baik dan ini pun bisa dilihat oleh banyak pihak ya bukan hanya Sakti nya KLS konsaktif dan APJ juga bisa memantuk kalau ada selisih segera bisa dilakukan evaluasi agar Sakti itu segera menindaklanjutinya baik kemudian fitur-fitur lain untuk pengawalan penyelan LK Sakti ini kan banyak modul dan modul-modul itu yang ada transaksinya ada delapan dari mulai modul anggaran kemudian modul-modul pendahara komitmen dan pembayaran yang ada di pelaksanaan lalu ada modul persediaan serta yutang dan CL pelaporan semua modul itu punya kontribusi terhadap pelaporan keuangan termasuk semua modul itu kita bisa tampilkan bisa tampilkan apa-apa yang masih menjadi PR masing-masing modul dengan adanya menutup tulis ini sehingga ketika tulis ini kita tidak lanjut setiap hari kita tidak lanjuti maka diharapkan laporan keuangan itu bisa terbentuk tepat waktu dan valid serta lengkap datanya jadi informasi transaksi yang harus terhadap lanjut ada di tulis dan ini tidak hanya berdampak ke pelaporan bisa juga berdampak ke modul pelaksanaan dan juga modul anggaran tidak hanya berdampak pada kolak laporan keuangan tapi bisa berdampak pada ikpa masing-masing saktor kemudian nanti ada monomotoring lalu ada menu rekonfiasi ada menu laporan-laporan data rencian mungkin nanti bisa dilihat langsung di monsaktinya sama dengan yang sebelumnya ini KL aslan satu dan AP bisa melihat berapa masing-masing PR dari saktor-saktor yang ada di lingkung kerjanya sehingga kalau PR-nya ini terlihat kok banyak dan tidak selesai-selesai atau tiap hari mungkin saldo atau residu tulisnya itu banyak ini perlu menjadi perhatian dan perlu diingatkan agar sepeda ditindaklanjuti dari sini mudah-mudahan juga bisa dipetakan saktor-saktor mana yang perlu mendapat perhatian khusus ketika tulisnya itu ada dalam jumlah banyak dan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar kalau misalkan tulis itu hanya untuk satu hari dua hari mungkin tidak begitu masalah tapi kalau misalkan berbulan-bulan ini indikasinya datanya bergumpul data yang terhilangkan selanjutnya atau tidak ini perlu dievaluasi baik itu mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian terkait dengan Monsakti mungkin selanjutnya Mas Anja bisa sedikit demo aplikasinya halo Mas Anja siapa saya sarakan ke Mas Anja untuk demo aplikasi mungkin sekitar terkait dengan Monsakti maaf mungkin Monsakti saat ini masih terus pengembangan termasuk fitur-fiturnya sehingga fitur yang ada sekarang ini bisa jadi tidak akan terus bergembang termasuk untuk performan Monsaktinya terus kita coba tingkatkan dengan penambahan infrastrukturnya om ke Mas Anja baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Selamat siang Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah untuk pagi hari ini setelah seharian tadi dari pagi tadi Monsakti ini ya apa tidak bisa diakses sekarang kayaknya udah mulai bisa diakses tapi memang seperti yang disampaikan Pak Agung bahwa saat ini butuh apa namanya masih butuh pengembangan sehingga masih terasa lambat gitu ya baik ini saya akan menemukan aplikasi Monsakti untuk apa namanya kalau view yang Bapak Ibu lihat ini adalah view untuk admin nanti view di masing-masing itu akan berbeda sesuai dengan level user masing-masing gitu ya baik salah satu menu yang bisa kita gunakan yang pertama adalah kalau untuk pendampingan migrasi itu ada di role of Sakti gitu ya disini ada beberapa menu yang bisa digunakan di tingkat apa namanya di masing-masing level menu ini ada tetapi mungkin judul atau apa tampilannya agak sedikit berbeda tetapi sebenarnya pada intinya menu-menu ini bisa menampilkan atau bisa apa namanya membantu Bapak Ibu untuk memonitoring atau melihat progres dari proses migrasi di sakti-sakti di mitra Bapak Ibu sekalian ini baik nanti level user KL S1 wilayah ataupun APIP insya Allah bisa mengakses menu ini juga termasuk sakti juga di dalamnya saya contohkan salah satu menu di salah satu di KL di MPR gitu ya di modul persediaannya kebetulan sedikit hanya ada dua sakti gitu ya nah disini akan kalau tampilan disini akan melihatkan monitoring-monitoring langkah-langkah yang dilakukan selama migrasi apakah sudah tuntas atau belum itu dimulai dari apa namanya data persediaan dari sakti-sakti tersebut apakah sudah normal atau belum jadi merah atau hijau yang kami tampilkan disini ini ada dua kondisi bisa saja sudah atau belum atau iya atau tidak gitu ya kalau contoh di data persediaan ini adalah sudah atau belum jadi sudah normal atau belum kalau hijau artinya sudah merah artinya belum sakti-sakti dipa ini maksudnya adalah bahwa sakti-sakti memiliki dipa di tahun 2022 atau tidak kalau hijau berarti ada merah berarti tidak gitu ya jadi kalaupun merah bukan berarti ada yang harus diselesaikan misalkan untuk sakti-sakti SIB di sakti dipa itu artinya bahwa dia memang tidak ada dipa di tahun 2022 lalu di wajib migrasi juga seperti itu ini seperti pertanyaan juga apakah sakti ini wajib migrasi di tahun 2022 ini berdasarkan data per 31 Desember 2021 kalau sakti memiliki saldo persediaan ini kebetulan tampilan adalah untuk monitoring migrasi persediaan maka dia kalau punya saldo persediaan di meraca per 31 Desember 2021 maka dia akan dianggap sebagai wajib migrasi dia akan memiliki warna hijau tetapi apabila dia tidak wajib migrasi dia akan memiliki warna merah nah kalau dia tidak wajib migrasi ini seluruh proses berikutnya ini akan kita hijaukan otomatis kecuali ditutup periodenya jadi kewajiban sakti nanti tinggal tutup periodenya sedangkan untuk yang wajib migrasi sudah diproses sistem ini juga pertanyaan juga apakah data per 31 Desember sudah diproses dari Erecon ke sakti kalau sudah akan hijau ini bulannya ada di kami kalau ini belum diproses masih merah itu artinya di kami belum melakukan proses tetapi selagi data persediaannya hijau itu kami akan lakukan proses ini namun kalau data persediaan merah itu maka masih ada di saktar kewajibannya untuk menyelesaikan data persediaan yang kita anggap sebagai tidak normal kalau sudah diproses sistem nanti Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk menyandingkan data antar laporan di Erecon dan sakti penyandingan data itu secara sistem juga sudah kami lakukan untuk memberikan informasi awal kepada Bapak Ibu bahwa penyandingan otomatisnya itu hasilnya seperti ini jadi apakah ketika disandingkan antara sakti Erecon itu sama atau tidak kita juga akan gambarkan di sini apabila sama kita kasih warna hijau apabila tidak kita kasih warna merah nah khusus untuk persediaan ini kita berikan penjelasan di subtitle di sini ya khusus persediaan itu Erecon internalnya akan selalu merah setelah kita proses kalau apa namanya aset itu akan otomatis terecon kalau persediaan tidak otomatis terecon internalnya karena dia butuh approval di tahapan penyelesaian migrasi persediaannya kalau sudah di approve maka dia akan hijau rekon internalnya juga akan mengikuti apabila memang rekon internalnya sudah sama dari awal nanti kalau belum di approve dia akan warnanya merah nah di beberapa titik itu kita berikan satu warna orange kalau Bapak Ibu melihat ada warna orange itu ada sudah di proses sistem di approve di rekon internal sama tutup itu untuk menandakan bahwa di Saptar itu punya beberapa wak PB di dalamnya kalau wak PB misalkan tiga yang selesai melakukan approve baru satu maka dia akan orange begitu pun juga dengan tutup berode dan sudah di proses sistemnya lalu setelah Saptar melakukan rangkaian transaksi migrasi langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan upload data data acara migrasi data acara migrasi dibuat lalu di upload karena itu adalah sebagai dokumen sumber awal dari penggunaan aplikasi Sakti itu wajib dilakukan nah rangkaian-rangkan inilah Bapak Ibu yang sebenarnya kita berusaha untuk menyampaikan untuk membantu Bapak Ibu melihat kondisi di Saptar-Saptar di bawahnya tanpa harus masuk ke aplikasi Sakti melihat datanya secara langsung Bapak Ibu dari tampilan seperti ini Bapak Ibu sudah langsung bisa memonitoring bagaimana kondisi migrasi dari Saptar-Saptar di bawahnya bagi modul persediaan aset ataupun BLP nanti di masing-masing modul ini ada monitoringnya nah hal inilah yang akan yang kami bawa juga di pemodelan di dalam melakukan rekonsiliasi rekonsiliasi baik internal ataupun Sakti Sepan kami ingin dari awal Bapak Ibu sudah bisa melihat hasil rekon dari Saptar-Saptar mitra Bapak Ibu sekalian Saptar-Saptar di bawah Bapak Ibu sekalian sebelum Bapak Ibu harus melihat detailnya kalau dulu Bapak Ibu harus klik detail untuk melihat ada TDK COA atau tidak TDK Rupiah atau tidak TDK detail atau tidak dari awal ini kita sudah bisa melihat kita contohkan salah satu KL lagi mungkin Mahkamah Agung sampai bulan 6 nah ini yang kami ingin menampilkan juga tadi perjelasan dari Mas Wahid sudah sangat jelas saya cuma ingin menambahkan dari sisi bagaimana di sistemnya jadi Bapak Ibu di level tingkat KL S01 wilayah ataupun update itu juga akan memiliki tampilan seperti ini bisa melihat bagaimana hasil rekon di bawahnya ketika TDK COA dan rupiahnya sudah 0 maka Bapak Ibu bisa menindaklanjut maka Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan surat hasil rekonsiliasi yang bisa di download di sini kita coba ini proses downloadnya masih model ditampilkan dulu baru di klik PDF karena kami tidak menyimpan data data hasil downloadnya sehingga Bapak Ibu dalam melakukan proses download SHR ini butuh setelah di klik tampil seperti ini di klik PDF-nya baru Bapak Ibu bisa melihat hasil atau surat hasil rekonsiliasinya nah ini adalah satger-satger yang sudah mendapatkan surat hasil rekonsiliasinya karena pesaratan sekarang untuk periode bulan 6 belum ada syarat tutup periode kalau untuk bulan-bulan berikutnya kita butuh tutup periode mungkin Bapak Ibu harus memastikan transaksi-transaksi itu sudah tuntas maka Bapak Ibu baru bisa mendapatkan surat hasil rekonsiliasi untuk periode bulan ini memang jauh lebih ringan karena sekarang sudah separuh lebih sudah 50% lebih yang sudah mendapatkan surat hasil rekonsiliasi karena apa? karena mungkin satger-satger yang belum bertransaksi itu mungkin sudah hasil rekonsinya pasti sama untuk satger-satger lain kita tandakan di warna merah ini artinya masih ada yang perlu ditindaklanjuti terkait TDK COA dan rupiahnya dimana kalau Bapak Ibu seperti ini kan Bapak Ibu ingin tahu salahnya dimana Bapak Ibu bisa klik di TDK detailnya ini untuk melihat rincian sampai ke nomor dan tanggal dokumennya nah ini masih ada beberapa hal contohnya seperti ini kalau ini bisa diabaikan cuma beda tanggal ini ada dua storan yang belum direkam nah ini ada satu belanja ini perlu kami sampaikan sekaligus permohonan maaf kepada Bapak Ibu ternyata ada beberapa kondisi dimana perbedaan ini karena ada kesalahan di data saktinya bukan di metode kita melakukan rekonsiliasinya tetapi di datanya sendiri di sakti ini ada beberapa yang terbentuk jurnal dobel jadi kalau Bapak Ibu menemukan di belanja ini ada jurnal dobel seperti ini Bapak Ibu apa namanya tidak bisa menindak lanjutinya tetapi kami di sini di kantor pusat di Direkturat STP yang berusaha untuk apa namanya mencari untuk perbaikan dari kesalahan-kesalahan ini jadi ada beberapa kalau yang nomor dokumennya itu berubah nomor dokumen SP2D tapi datanya beda ini seringnya adalah ada beberapa isu yang perlu kami perbaiki di saktinya tetapi kalau misalkan di span ada sakti tidak ada itu kemungkinan Bapak Ibu belum catat SP2D kalau biasanya yang terlewat itu kan BLU karena BLU untuk saat ini catat SP2D-nya kan masih manual tetapi kalau SP2D- SP2D yang non-BLU itu masih sudah semi-otomatis kita memang masih butuh sentuhan butuh klik agar SP2D-nya itu tercatat nah untuk SPM koreksi juga sama Bapak Ibu butuh untuk catat SP2D koreksi kalau koreksinya sudah disetujui oleh KPPN nah ini adalah gambaran singkat terkait menu rekonsiliasi dimana ke depan juga seperti yang saya sampaikan untuk terbit surat hasil rekonsiliasi adalah salah satunya sudah tutup periode permanen nah ke depan lebih jauh lagi kemungkinan besar bahwa kita juga ingin lebih jauh lagi agar Satter bisa menindaklanjuti hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat tetapi selama ini mungkin apa namanya ber apa ya bergantung pada jurnal manual di akhir tahun gitu hal-hal itu kita apa namanya kita coba tampilkan beberapanya di menu tudulis ini sehingga apa-apa yang dulu misalkan kesalahan akun gitu ya tahunnya baru akhir tahun pelaksanaan anggaran lalu disampaikan bahwa waktunya sudah mepet karena alasan-alasan lain lah sehingga harus pakai jurnal manual harusnya ini dari awal sudah bisa diketahui gitu ya kami sudah menampilkan dari awal jadi teman-teman di APJ juga bisa mendorong bahwa kesalahan itu misalkan sudah diketahui dari tanggal dari bulan Juli harusnya tidak ada alasan pakai jurnal manual panjang untuk melakukan perbaikan adanya ketidak sesuai di dalam penggunaan akun yang perlu dilakukan perbaikan oleh saturnya kita coba contoh salah satu di BPK mungkin ya nah ini adalah salah satu contoh gitu ya bahwa ada pembelian persediaan tetapi pakai akun 5211 ini tertangkap gitu ya di Monsakti sudah kelihatan saat BST itu direkam sudah kelihatan bahkan jauh sebelum SP2D itu terbit gitu ya nah kalau kondisi sekarang karena ini di bulan Februari ya sudah terbit SP2D gitu ya berarti harus melakukan koreksi SPM harusnya seperti-seperti ini sebenarnya di Sakti itu sudah ada validasinya gitu ya sudah divalidasi bahwa penggunaan akun Anda tidak sesuai dengan pemilihan barang yang Anda lakukan apakah yakin dilanjutkan nah ini artinya kalau sudah masuk ke sini itu sebenarnya Sakti itu sudah menerobos peringatan yang sudah kita berikan jadi artinya sudah memang siap ambil resiko gitu ya jadi buat Bapak-Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa monitoring seperti ini bisa membantu Bapak-Ibu untuk bisa menyelesaikan dengan lebih cepat kalau ada kesalahan-kesalahan seperti ini nah kesalahan seperti ini kalau dulu ketemunya adalah ketika di laporan ada persediaan belum diregister kalau di Sakti tidak ada ini persediaan belum diregister karena walaupun dia memilih akun 52111 saat dia pilih barang 1010-13701 ini akan terbentuk jurnalnya adalah persediaan belum diregister pada utang yang belum diterima takjiannya bukan 52111 karena kita tidak berpedoman kepada akun jadi saat didetailkan oleh persediaannya persediaan belum diregisternya didebut dia akan nihil jadi tidak akan ada persediaan belum diregister tertangkapnya di mana tertangkapnya di to-do list ini jadi Bapak-Ibu nanti tidak melihat bahwa akan ada jurnal belum diregister tetapi Bapak-Ibu bisa menggunakan penggunaan menu to-do list ini untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian ketidaksesuaian penggunaan akun lalu di luar itu ada menu untuk monitoring sebagaimana di sini bisa Bapak-Ibu lihat ada monitoring TKTM RKRM beberapa menu-menu yang selama ini sudah ada di Rekon LK kita sajikan di Monsakti ini termasuk laporan nanti juga bisa di apa namanya diakses di Monsakti ini daftar sebagaimana biasa yang Bapak-Ibu lihat di apa namanya di Rekon ini nanti juga bisa Bapak-Ibu dapatkan di Monsakti ini kita lihat misalkan saldo akun tidak normal gitu ya ini juga kelihatan kalau Bapak-Ibu ingin melihat adanya saldo-saldo tidak normal di sartre mitral berikutnya Bapak-Ibu sekalian baik ini saya kira Bapak-Ibu untuk singkatnya untuk apa namanya pemaparan atau praktek di aplikasi Monsakti Bapak-Ibu nanti bisa explore sendiri dari aplikasi Monsakti di user Bapak-Ibu sekalian oh ya satu lagi mungkin Bapak-Ibu untuk user-user yang Monsakti ini selain bisa saat ini emang kita sudah bisa login selain dengan menggunakan apa namanya user OMSPAN kita juga sudah bisa menggunakan dengan user Sakti Bapak-Ibu bisa menggunakan user Sakti untuk mengakses Monsakti terima kasih nah Bapak-Ibu yang mungkin role awalnya itu ingin ke depan kan role-role ini kan akan kita sesuaikan ada pendekatan modul dan pendekatan fungsi pendekatan fungsi itu kayak tudulis monitoring rollout record seperti ini sedangkan pendekatan modul itu kayak admin anggaran komitmen bendera seperti ini nah bagi Bapak-Ibu yang memiliki usernya itu memiliki dua kewenangan misalkan kewenangannya sebagai apa namanya komitmen juga sebagai pelaporan dia otomatis akan mendapatkan tampilan sebagai pendekatan modul lalu Bapak-Ibu kalau mau ganti untuk tampilan pendekatan pelaporan maka Bapak-Ibu bisa ganti role di sini di sini ada menu untuk ganti role termasuk wil KL S1 ataupun KL yang memiliki role di anggaran biasanya itu bisa ganti role di sini agar bisa ganti ke yang lap starter-nya seperti ini nah maka kita akan mendapatkan pendekatan seperti ini baik itu kira-kira Bapak-Ibu dari saya untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Nimas silakan baik terima kasih Pak Agung Pak Anja yang telah memaparkan materinya baik Bapak-Ibu peserta sosialisasi kita buka sesi tanya-jawab bagi yang ingin bertanya silahkan raise hander lebih dahulu oke sudah ada beberapa penanya silahkan dari RSPAD selamat pagi selamat pagi Bu Nima si Jin bertanya saya dari operator aset tetap dan persediaan di RSPAD menyampaikan mohon izin kebetulan kan karena kami Satker BLU apa namanya bagaimana mekanisme penginputan utang dalam hal ini utang belanja modal dan utang belanja barang persediaan yang sudah kami input di tahun 2021 di aplikasi existing apakah yang sekarang sudah di input oleh user commitment itu kita detailkan ulang mohon izin karena luar biasa banyaknya atau hanya bisa di jurnal di GLP nantinya kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan pendetailan persediaan kami di RSPAD luar biasa banyaknya mohon izin terkait dengan obat-obat seandainya pun mohon izin mungkin dengan istilah kasarnya 10 user mungkin di persediaan saya yakin tidak akan selesai karena satu kontrak ataupun satu berkas itu banyak sekali jenis obat yang harus didetailkan kemudian yang ketiga yang perlu kami tanyakan bagaimana eksekusinya misalkan terjadi kesalahan pengesahan contohnya misalkan di bagian keuangan itu misalkan mengesahkan SP2D senilai misalkan 1 juta rupiah ternyata berkas yang harus kami detailkan secara nyata adalah 1.800.000 misalkan ini adalah kesalahan human error yang notabene mau tidak mau kita harus input apa yang ada di berkas tersebut kemudian pertanyaan keempat bagaimana proses mekanisme penginputan di satker BLU dan satker biasa termasuk dengan perbedaannya karena kalau di satker BLU tidak ada pengesahan MPH3H LMPH dan seterusnya kemudian yang kelima pertanyaannya terkait dengan penginputan di komitmen kami di satu kontrak contohnya misalkan obat itu ada 100 lebih item barang misalkan di komitmen kalau misalkan kita gelondongkan pastinya nanti akan menyengsarakan teman-teman persediaan dalam hal ini untuk pendetelan ketika kita juga detailkan subsub kelompoknya misalkan obat persediaan lainnya di komitmen tersebut pada saat kita input 100 item tiba-tiba hilang komitmen itu tiba-tiba layarnya tiba-tiba hilang kita harus ngulang lagi sementara satu berkas itu ada yang 300 item jenis obat seperti itu terima kasih mohon licin mungkin kepada Pak Anja atau Pak Wakit terima kasih demikian selamat baik terima kasih ibu dari RSPAD ya sebelumnya ini satu-satu dulu ya Bapak Ibu untuk penanyanya untuk para narasumber mungkin silahkan bisa langsung dijawab pertanyaan dari ibu dari RSPAD untuk Pak Agung mungkin kami persilakan baik terima kasih yang pertama terkait dengan akun-akun utang ya yang dulu di Saiba itu akun-akun yang mungkin jarang muncul munculnya setahun sekali atau paling cepat enam bulan sekali pada waktunya setelah keuangan di Sakti ini kok bisa muncul tiap hari gitu ya karena memang di Sakti mengetahapkan konsep full accrual transaksional dimana memang ini adalah akun-akun yang normal utang ini kita bisa lihat terkait dengan transaksi yang pada akhirnya akan berujung pada belanja umumnya seperti itu contohnya ketika ada BAST baik itu barang atau jasa belum dibuatkan SPP disitu sudah muncul utang belum terima tagihan di sisi kreditnya kemudian ketika sudah di SPP kan pun BAST-nya sudah di SPP sepanjang belum terbit SP2D atau belum catat SP2D masih muncul utang lagi namanya belanja yang masih harus dibayar artinya baik utang yang masih belum terima tagihan maupun belanja yang masih harus dibayar itu dua-duanya transaksi normalnya Sakti yang penting dipastikan adalah utang itu betul-betul memang transaksi yang akan dilanjutkan contohnya BAST-nya memang akan dilanjutkan pembayarannya bukan BAST-nya yang kemudian tidak akan dilanjut kalau BAST-nya tidak dilanjut maka silahkan dihapus di modul komitmennya supaya utangnya hilang tapi kalau itu masih berproses menunggu SPP menunggu SP2D biarkan saja itu muncul apa adanya jadi besarnya utang belum terima tagihan itu adalah sama dengan BAST-nya yang belum menjadi SPP apakah itu valid atau tidak maka silahkan divarifikasi apakah semua BAST-nya akan dibayar jangan-jangan ada yang sebenarnya dalam tanah kutip itu data sampah awalnya mau menggunakan mempunyakkan sumber bayaran UP tapi valid KLS tapi tidak dihapus BAST-nya atau sebaliknya yang kedua SPP yang belum jadi SP2D proses resum tagianya sudah dibuat sudah dibikin SPP bahkan mungkin sudah sama SPM nah itu akan muncul belanja yang masih bayar belanja modal yang dibayar belanja baru dibayar tapi karena belum jadi SP2D maka akan muncul utang belanja yang masih harus dibayar ini pun sama statusnya ketika dia tinggal menunggu proses SP2D itu biarkan saja kecuali kalau ada SPM yang tidak akan dilanjutkan SP2D karena satu dan lain hal misalkan dia harusnya dibatalkan harus dibatalkan itu yang pertama yang kedua terkait dengan pendetilan barang persediaan kalau salah pengesahan bagaimana intinya begini kalau ini secara aplikasi secara provis minta tolong teman-teman dari APK Yamas Wahid dan yang lainnya secara aplikasi apa yang ada di modul komitmen kalau kaitannya dengan transaksi perolehan barang itu yang bisa didetailkan kalau tadi seharusnya secara dokumen sumbernya Rp1.800.000 tapi yang direkam di BST nya Rp1.000.000 maka yang bisa didetailkan ya hanya Rp1.000.000 tidak boleh lebih tidak boleh kurang harus pas totalnya walaupun secara kuantitas kalau untuk persediaan ya itu bisa beda antara yang muncul di BST dengan pendetilan yang ada di modul persediaan kenapa karena di modul komitmen itu yang direkam hanya 10 digit kode barang sub-sub kelompok barang misalkan ATK ATK jumlahnya 1-1 juta bisa disana direkam seperti itu tapi ketika didetailkan menjadi pensil pen kertas yang jumlahnya beda-beda dan mungkin satuannya pun beda-beda ada satuannya rim satuannya buah satuannya set dan seterusnya tapi intinya ya intinya yang akan didetailkan sebanyak yang dituliskan di komitmen terus bagaimana selisihnya kalau seandainya 800 ya bikin pengesahan ulang atau bikin BST yang baru tadi untuk yang sisanya 800 itu masalah banyak sedikit ini relatif ya makanya tadi di tudulis itu tiap hari kita munculkan harapannya setiap hari ketika ada transaksi dari modul komitmen itu verifikasi kalau sudah benar secara substansi kode barang jumlah segera bisa didetailkan mudah-mudahan kalau dari hari ke hari itu kita melakukan itu yang banyak itu terasa ringan gitu ya karena kita bagi sesumlah dengan hari-hari yang dilalui selama satu bulan itu tapi kalau ditumpuk di belakang memang pada akhirnya ya banyak sekali apalagi ini mohon maaf mungkin di awal kita menersakti PRnya 6 bulan kenapa kita tumpuk 6 bulan karena kemarin migrasi menungguh proses audited baik untuk mekanisme hibah langsung barang ini ya yang dimaksud hibah langsung barang bu hibah langsung barang disakti berbeda dengan yang dulu waktu kita menggunakan saibah simak BMN ya dimana dulu simak BMN itu bisa merekam hibah masuk langsung pilih kode barang tanpa ada trigger dari aplikasi yang lain kemudian saibah bahkan harus membuat jurnal manual untuk asal registernya ya nah disakti mekanisme itu berjalan dari bagian yang memang harus melakukan penerimaan barangnya yaitu dengan mencarat berita acara hibah masuknya dulu di modul komitmen kemudian nanti akan dilakukan proses pendetilannya di simak BMN di modul asal atau modul persediaan dengan menu hibah masuk jadi hibah masuk itu mirip dengan pembelian pada waktu dia melakukan pendetilan atau input data hibah masuk yang diminta datanya bukan barangnya apa tapi yang diminta adalah BA hibahnya mana nah BA hibah itu yang men-trigger atau yang memberikan informasi dari modul komitmen kurang lebihnya seperti itu dari saya mungkin mas Anja kalau mau menambahkan atau dari sisi provis mungkin teman-teman dari APK ingin menambahkan silahkan saya sih sedikit mas Agung yang pertama terkait dengan user tadi sampaikan katanya kalau 10 user saja nggak sanggup mendetilkan gitu Pak Agung berarti mungkin ditambah lagi tapi ngomong-ngomong kalau dulu kan sama ini prosesnya bu ya sama-sama kita mencatat misalnya bicara persediaan itu kan persediaan bentuknya obat kalau di aplikasi persediaan maupun yang sekarang kan berarti kan sebenarnya sama kita menemput sampai dengan kode jenis barangnya barang persediaan kemudian nanti dari sisi kuantitas dan segala macam sama saya pikir kalau dulu bisa kan harusnya sekarang bisa gitu ya mungkin tadi mungkin mungkin karena ya mungkin kalau dulu kan aplikasinya standalone gitu ya apa aplikasinya tidak online mungkin terkait akses kali ya tapi kalau terkait akses mungkin terkait lemot enggaknya gitu kali ya tapi kalau untuk orang saya pikir harusnya sama kalau dulu bisa sekarang bisa kecuali tadi faktor terkait dengan mungkin kalau pas banyak di satunya mungkin agak lambat nah kemudian terkait tadi beda antara komitmen dengan pendetilan terkait dokumen tadi sebenarnya kan kalau di sisi akutan sebenarnya tadi ketika kita bicara komitmen kita mencatat timbul jurnal persian belum register kemudian ketika nanti pendetilan itu dibalik itu persian belum register ini kan sebagai bentuk bentuk cross gitu ya nah kalau memang ternyata dokumennya berbeda dokumen di komitmen untuk nyatot BST sama dengan yang di detail yang tadi beda apalagi nanti yang di ajukan ke KPPN untuk SP3 nya beda ini menurut saya yang enggak pas juga gitu misalnya enggak pas makanya tadi betul bahkan kalau kita misalnya pengajuan ke KPPN kalau terjadi kesalahan misalnya belanja kita tidak sesuai dengan yang kita ajukan KPPN SP3 BPLU nya berarti kan memang harus kalau kurang kita tambahin kalau kelebihan yang kita koreksikan gitu menurut saya sama ini proses tadi saya sepakat jadi antara modul komitmen dengan yang dicatat di modul komitmen dengan yang didatalkan speknya sama gitu mungkin itu kalau dari kami kemudian kalau terkait tadi yang terakhir tadi apa kalau waktu input komitmen saking banyaknya tahu-tahu tiba-tiba hilang datanya gitu ya kalau enggak salah begitu ya itu itu kenapa jadi sudah melakukan proses pengimutan banyak enggak sampai selesai tapi ternyata datanya hilang ini mungkin saya enggak tahu kalau yang terkait sistem teman-teman pagung bisa menjelaskan ibu sedikit sih tambahan terima kasih satu lagi mungkin betul nambah disampaikan pagung tadi terkait dengan data terutama kalau sekalian mencetak neraca percobaan yang bulanan kalau dulu kita bicara saibah itu kan yang muncul jurnalnya yang muncul di buku besar kemudian muncul di neraca percobaan itu hanya data yang ada di saibah kalau sekarang enggak bisa lagi kita hanya ngomongin hanya modul CLP doang enggak bisa misalnya ada SPM yang sudah kita terbitkan di bulan Januari akhir Januari nanti baru terbit SP2D di bulan Februari itu itu kan nantikan pengaruh ke akun-akun akrual di akhir bulan sekarang mungkin kalau untuk analisis Bapak Ibu sekalian kita harus akan berbeda dengan menggunakan saibah harus dilihat nanti di monitoring jurnalnya seperti apa disaktikan ada yang namanya monitoring jurnalnya kemudian seperti apa jadi kalau untuk proses analisisnya memang harus hati-hati dan berbeda dengan kalau dulu kita menggunakan saibah baik terima kasih Pak Agu Pak Wahid atas jawabannya baik kita masuk ke pertanyaan kedua dari Bapak Budi Wijoyo BA89 izin mbak Nimas ya silahkan pak izin bu part ini mau konfirmasi tadi ada pertanyaan terkait dengan pengadaan yang dilakukan di tahun sebelumnya ya bu part ini ya terus kemudian pembayarannya di tahun ini gitu SPM SP2D nya bisa tanya betul Bapak jadi kemarin kan gini utang RSPAD itu di persediaan itu sekitar 57 miliar sudah kami input di aplikasi persediaan existing 2021 nah kemudian apa namanya di 2022 ini kan karena sakti kan pastinya sudah di input oleh komitmen karena dibayar di 2022 apakah kita harus menetelkan ulang di aplikasi modul persediaan atau mungkin cukup bisa di jurnal pak jujur aja kami kewalahan kalau harus input karena baru tadi malam saya selesai migrasi semuanya anomali persediaan sudah begadang pak sampai jam 5 pagi nungguin muternya RSPAD gak kelar-kelar mungkin hanya curhat pak mohon izin terima kasih izin mas Agung nanti mungkin kalau perlu ditambahkan izin kalau secara proses bisnis untuk menanggapi yang ibu tanyakan tadi ada pengadaan yang ditelakukan di tahun 2021 sehingga waktu itu muncul belanja barai yang masih harus dibayar di tahun 2021 kemudian dilakukan migrasi kemudian menggunakan dana di tahun 2022 sehingga saat dilakukan penginputan detail di tahun 2022 ini secara normatifnya memang iya bu tadi disampaikan adalah tahapannya adalah setelah dari PPK atau komitmen itu meng-input datanya terus kemudian teman-teman dari persediaan melakukan pendetilan normatifnya seperti ibu ya bu ya tapi nanti kita minta fatwa dari teman-teman SITP ini jadi setelah melakukan pendetilan jadi kan seakan-akan ada dua aset yang kita lakukan detilan seakan-akan ini kan belum dilakukan kita berharap ada solusi untuk hal tersebut setelah pendetilan seakan-akan aset ada dua terus kemudian dilakukan langkah berikutnya adalah koreksi pencatatan jadi di aplikasi di modul persediaan tersebut kita mengakses lagi untuk melakukan koreksi dari koreksi tersebut akan terbentuk jurnal otomatisnya itu adalah koreksi non-reval pada aset jadi asetnya yang semula double sudah kita catat di tahun 2021 dan kita input detailnya di tahun 2022 maka double atas pencatatan tersebut dilakukan penjurnalan melalui penginputan di aplikasi di modul persediaan sehingga melalui menu koreksi pencatatan sehingga terbentuk koreksi non-reval pada nilai aset langkah berikutnya Ibu tidak sampai di situ Ibu jadi di modul GLP masih ada tambahan yang harus dilakukan yaitu melakukan jurnal manual jurnal manualnya adalah yaitu untuk melakukan pembatalan antara atas utang yang pernah dilakukan di tahun 2021 karena sudah selesai berarti belanja barang yang masih harus dipayar itu didebut kreditnya adalah koreksi non-reval yang pernah dihasilkan dari koreksi pencatatan dari persediaan di modul persediaan jadi ada tiga tahapan kalau normatifnya adalah benar pertama adalah dari pendetilan data persediaan kemudian dari persediaan melakukan koreksi atas double catatnya yang pernah dilakukan di 2021 dan 2022 baru di modul GLP melakukan jurnal manual untuk menetralisir atas utang yang pernah terjadi di tahun 2021 itu secara normatifnya seperti itu jadi nanti kalau ada cara yang lebih cepat kami kami berharap ya ada daripada antar muter-muter Mas Agung nggak ngerjakan laporan silahkan mungkin Mas Agung kalau mau ditambahkan ya Mas terima kasih mudah-mudahan tidak tambah muter-muter ini baik Pak Buparti ini jadi kalau sudah didetrikan tahun lalu artinya substansi barangnya itu memang sudah ada tahun lalu bahkan mungkin sebagian sudah digunakan maka sebenarnya tahun ini sudah tidak perlu di input lagi ya normalnya begitu tapi karena ini ada utang yang masih harus dibayar maka teman-teman komitmen kan membuat BAST kurang lebihnya begitu nah BAST itu ya mau nggak mau pada akhirnya karena belanja barang persediaan maka di inputlah barang persediaannya dirincian barang itu kalau saya menyarankan ya supaya nggak pusing bikin aja satu kode barang jumlahnya satu nilainya sebesar itu katakanlah satu barang nilainya 5 miliar katakanlah ya nah kemudian nanti didetailkan cuma di satu barang juga ya karena ini sebenarnya kan dalam tenang kutip kamuflase saja substansi barang yang benar itu sudah sudah kita selesaikan tahun lalu sebagian sudah kita gunakan hanya mungkin meluruskan saja Mas Haris ini kan barangnya persediaan ya karena barangnya persediaan maka yang kita gunakan setelah komitmen merakam satu barang nilainya 5 miliar tadi misalkan lalu akan didetailkan di pembelian persediaan satu barang juga 5 miliar dari sekali saja kemudian kita keluarkan kembali dengan koreksi nilai berkurang atau koreksi berkurang persediaan ya sebesar 5 miliar juga sehingga akan nol itu jadi sebenarnya ini hanya pancingan supaya bisa bayar hutang saja lalu selanjutnya terpaksa kita minta tolong modul JAP pelamparan untuk meluruskan bahwasannya sebenarnya kita enggak ada yang perlu di koreksi dari persediaan yang sudah ada karena memang sudah benar dulu kita bukaan itu kemana jurnalnya tadi sudah sampaikan jaga hutang yang dulu pernah kita catat apakah hutang pada pihak ketiga lainnya atau apa nah kalau itu hutang pada pihak ketiga lainnya ya sudah itu yang kemudian kita jurnalkan dengan koreksi atau beban penyusuan persediaan kalau enggak salah jurnal koreksi untuk nilai persediaannya mungkin itu mas haris seperti ini jadi nanti kita lihat aja jurnal bentukan dari koreksi berkurangnya itu walaupun kita juga bisa menggunakan opsik sebenarnya karena opsik itu tidak dilarang yang dilakukan di di mana di tengah-tengah bulan tapi mungkin akan lebih pas pakai koreksi ya pakai koreksi persediaan jadi cukup sekali aja bu part ini biar enggak pusing bikin satu kode barang untuk mancing kemudian di apa di eliminasi kembali dengan koreksi jadi enggak perlu detilkan misalkan ada seratus atau seribu kode barang detilin semua itu kelihatannya akan menambah pusingan buat ini baik itu mas Haris ya mas terima kasih itu bu ini mungkin solusi terima kasih mas aku silahkan mbak Nimas baik terima kasih tambahannya Pak Haris Pak Agung oke kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Budi Wijoyo kami persilakan Pak ya makasih mbak MC suara saya bisa terdengar terdengar tapi cukup pelan Pak 1,2,3 terdengar mbak ya izin maaf sebelumnya nih Bapak Ibu saya karena kondisinya juga kurang begitu bagus di ruangan ini jadi izin enggak pakai kamera perkenalan Pak Bapak Ibu saya Budi Wijoyo dari BPKP BA089 terkait sakti mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu terkait dengan migrasi di kami itu ada masih ada dua satker yang masih gagal migrasi terkait dengan K3 itu masih apa namanya masih ngegantung masih palang statusnya palang lalu yang kedua terkait dengan persediaan juga ada satu juga yang masih belum selesai juga gitu nah itu juga kami sudah coba apa namanya menghubungi HIDJPB juga itu sepertinya masih menunggu ya Bapak Ibu terkait dengan penyelesaian dari K3 ini dan juga yang terkait dengan persediaan ini kami juga sudah melayangkan pertanyaan ke HIDJPB juga tapi sampai sekarang juga masih belum ada apa namanya solusinya mungkin bisa di crosscheck gitu sedangkan kita tahu kan menurut S29 itu penyusunan laporan keuangan itu kan harusnya kan selesai untuk tingkat satker itu kan tanggal 22 nah sedangkan datanya dari kita itu masih belum apa namanya belum bisa dibilang yang gak akuntabel dan bisa jadi apa namanya bias lah gitu itu bagaimana juga penyelesaian penyelesaian yang terkait dengan pengiriman caldnya itu sedangkan dari untuk yang KL sendiri kan tanggal 31 nah itu juga gimana gitu apakah apa namanya kita menyajikan dengan apa adanya atau apa namanya diharapkan tanggal tanggal 22 harus pokoknya dikirim lah gitu menurut saya sih kayaknya masih masih panjang ini perjalanan terkait dengan perbaikan apa namanya perbaikan dari apa namanya migrasinya dan juga apa namanya angkanya gitu itu terkait dengan migrasi dan terkait dengan apa namanya jadwal pengiriman laporan yang kedua terkait dengan modul yang persediaan dan aset itu saya ingin bertanya terkait dengan barang ekstra komptabel nah itu bagaimana perlakuannya terkait dengan barang ekstra komptabel jadi kalau di apa namanya di menu menu aset itu barang-barang ekstra komptabel atau yang barang di bawah 1 juta kalau kita menggunakan akun 52 itu kan menurut bas kan dia diperbolehkan masuk 52 namun di aplikasi itu dia tidak memperbolehkan dan kalau bagaimana juga jika kalau misalnya satur itu mungkin ada belanja terkait gedung tapi kan perintilannya itu bisa jadi ada yang barang-barang di bawah nilai 1 juta nah itu memang di Monsakti dia ke-capture cuman kan tapi jadi masuknya kan ke hal yang penyajiannya tidak bagus bisa dibilang seperti itu itu yang yang ketiga pertanyaan saya yang ketiga lalu yang keempat yaitu terkait dengan GL pelaporan ini yang mungkin menurut saya agak 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 sulit pertama terkait dengan penjurnalan jadi kalau misalnya kita menjurnal di GL pelaporan dan si satker itu salah dan sudah melakukan closing ataupun posting itu penjurnal yang salah itu tidak bisa diperbaikin tapi harus membuat mensiasatinnya mungkin harus menjurnal jurnal baru lalu dia dibalik nah berapa banyak itu yang akan terjadi jika apa namanya satker banyak yang salah melakukan perjurnalan kan pasti banyak sekali dan belum lagi kalau melihat monitor jurnal semua masuk jurnal di situ secara user interface saya terus terang agak jadinya gak user friendly terus yang kedua dari sisi prosesnya itu jadinya kalau menurut saya agak gimana ya gak harusnya bisa kalau dulu di Saiba itu bisa langsung edit tapi sekarang gak bisa harus menambah jurnal sedangkan konsepnya setahu saya kalau namanya apa namanya di apa ya di proses yang sebelumnya konsepnya itu penjurnalan itu sebisa mungkin itu gak terlalu banyak jurnal gitu untuk meminimalisir terkait dengan kesalahan semua itu jurnal itu sebisa mungkin dilakukan oleh sistem gitu lalu di kami juga ada juga terkait dengan jurnal tidak normal jadi ada juga dia itu harusnya potongan gaji di sorry potongan hutang atas kelebihan pemenan di gaji tapi begitu di saktinya dia dianggapnya malah sebagai uang muka jadi dianggapnya itu dia sebagai tidak normal itu bagaimana solusinya gitu terus yang berikutnya kami juga sudah melayangkan terkait dengan user konsolidasi untuk user konsolidasi kami belum sampai sekarang belum dapet ininya Bapak Ibu terkait dengan user sama passwordnya terkait dengan user konsolidasi mungkin itu saja pertanyaan dari saya sekian terima kasih baik terima kasih Bapak Budiwi Joyo selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Agung baik terima kasih ini dari aplikasi dulu ya nanti provis menyusul baiknya mungkin dari provis dulu pertama terkait dengan K3 terkait dengan K3 ada persediaan data tidak normal kemudian ada K3 terkait dengan BMS di dua satker dua satker BPKP kalau saya lihat salah satunya di Rio perwakilan Rio yang mana memang untuk data-data persediaan tadi sudah sampaikan oleh Mas Anja juga menjadi tanggung jawabnya satker untuk memperbaiki supaya sama dengan data yang ada di meraca percobaan perakun sebenarnya dulu pada waktu sebelum audited itu diberikan kesempatan satker itu untuk perbaikan data-data persediaan itu mengikuti data yang ada di aplikasi persediaannya jadi saya akan membuat jurnal otomatis ketika data detail persediaan berbeda dengan data perakunnya itu dulu pada waktu belum audited sekarang setelah audited karena angka audited yang dipegang adalah yang ada di meraca yang apa perakunnya ada di meraca percobaan maka dipaksa data detail itu harus sama dengan data perakunnya bagaimanapun caranya harus seperti itu dulu terlepas dari yang benar secara substansi adalah data yang ada di persediaan detail tapi secara formal saat ini yang dianggap benar yang ada di meraca nanti tinggal diperbaiki kalau memang yang benar di persediaannya diperbaiki di tahun 2022 tapi intinya sekarang ikut dulu dan itu juga masih bersyarat harus tidak ada layar yang minus karena nanti sakti itu akan memigrasikan data-data detail per 16 digit kode barang yang ada di persediaan dalam kondisi normal tidak ada yang minus kemudian nilainya harus sama dengan nilai yang ada di meraca percobaan nanti mungkin detail masalahnya teman-teman apk mungkin sudah pernah dapat tapi intinya harus sama baru bisa dimigrasi secara aplikasi seperti itu yang kedua K3 di aset di simak BMN dulu itu pun juga sebenarnya dulu kita pernah punya mekanisme kertas kerja konfirmasi nah ternyata BPKP Rio ini kena K3 atau kena salah satu validasi di E3 kalau dibuka ada beli merahnya ini kalau dia masuk kategori status ganda yang tadi kita sampaikan bisa jadi ini termasuk 200 kater yang masih belum beruntung tapi kita harapkan hari ini kita bisa memigrasikan apa adanya tentunya kami juga harus hati-hati memigrasikan yang tidak normal ini karena nanti berdampak pada data sakti tapi yang selain itu yang merah-merah tapi bukan karena status ganda itu kami sudah coba memigrasikan tadi malamnya masih cukup kaku untuk mengejar transaksi BNN di 2022 karena mudah-mudahan di transaksi BNN itu tidak sebanyak yang ada di prasedia itu yang pertama yang kedua terkait dengan perolehan BNN extra compatible disakti dengan mengusung konsep perintegrasi dari modul dengan modul-modul yang lain terutama dengan komitmen maka validasi akun penggunaan akun kesesuaian akun terhadap kode barang itu bisa dilakukan pada saat teman-teman modul komitmen menekam BASD kemudian outputnya berupa barang dia harus atau wajib mencantumkan cowanya seperti apa di antara elemen cowanya itu ada akun dan akun itu sudah di apa sudah diatur peruntukannya ada akun-akun belanja modal belanja barang yang memang harus menjadi aset atau menjadi BN belanja modal itu harus pilih BN belanja barang yang terkait dengan persediaan juga harus pilih barang sekarang ketambahan lagi di akun-akun khusus untuk BN yang dulunya ada 52111 nyampur dengan akun-akun yang digunakan untuk kepeluan syari-syari pekantoran sudah dipisah ada akun 521-252 521-253 253 kemudian 521-254 untuk PM di bawah 1 juta untuk gedung di bawah 25 juta dan juga untuk hewan-hewan ikan tanaman itu menggunakan akun-akun tersebut nah sehingga kita akan validasikan itu akun-akun itu bahwasannya kalau ada akun itu ya peruntukannya harus sesuai walaupun validasi ini sifatnya belum kita mandatorikan masih bersifat validasi konfirmasi atau edukasi harapannya kalau tahun ini sudah familiar semua oh kalau beli barang berupa PM yang nilainya itu di atas 1 juta harus pakai 5321 misalkan dan seterusnya itu termasuk yang ekstra harus pakai 521-252 tadi harapannya mungkin ke depan akan bisa dimanatorikan artinya harus pakai itu kalau enggak ya enggak bisa harus direvisi dulu jadi belanja barang itu kita validasikan dengan itu tapi memang untuk yang belanja non-barang saat ini defaultnya ke jasa tapi masih bisa dipindah-pindah oleh operator misalkan 521 dibelkan laptop itu masih bisa dipindah sekarang walaupun nanti muncul pesan itu tapi pesan itu sifatnya bukan mandatoli masih ada pilihan ya tidak kalau dia ikut pesan itu insya Allah dia akan muncul di apa ketidaksewan akun yang ada di Monsaktik kalau dia melanggar ya dia akan dimunculkan di sana jadi walaupun nanti misalkan nekat gitu ya dari apa yang sudah di apa ingatkan di pesan itu ya kita akan tangkap sebagai ketidaksewan akun dengan BMN-nya itu untuk yang nomor 2 kemudian yang nomor 3 terkait dengan jurnal-jurnal yang harus dibuat di Sakti secara logikanya seharusnya kalau semua modul itu merekam transaksi dengan benar maka jurnal itu sangat minimalis ya saya bahas saja yang belum terkoneksi dengan modul-modul jurnalnya tadi kan disampaikan tidak banyak hanya jurnal-jurnal yang memang tidak ada sumber modulnya yang mungkin nanti harus dibikin jurnal manual menjadi masalah kalau memang bikin jurnalnya salah nah karena Sakti ini sifatnya historical transaksi yang sudah disimpan atau di approve tidak bisa dihapus makanya ketika jurnal salah harus diperbaiki apakah harus dengan jurnal balik belum tentu belum tentu dengan jurnal balik tapi kadang-kadang orang lebih suka membalik jurnal yang salah kemudian bikin jurnal balik padahal dari situ kalau yang salah hanya debit atau kreditnya ya kita bisa salah satu kita ambil kemudian kita pasangkan dengan yang lain pun bisa dan di Sakti itu jurnal itu tidak harus satu pasang maksudnya tidak harus dua roh bisa dia tiga roh satu debit dua kredit atau satu debit lima kredit juga bisa yang penting nilainya seimbang nilainya belen itu ya jadi untuk minimalisir penggunaan jurnal ya tolong edukasi ditingkatkan dari semua modul itu jangan atau usahakan jangan membuat kesalahan dan kita di Sakti itu kan menggunakan atau sudah mengadop konsep check and balance SPI gitu ya dimana ada maker checker approval harapannya kalau satu transaksi sudah melewati tiga orang karena checker maker approval itu seharusnya tiga orang yang berbeda walaupun prakteknya mungkin ada yang dilakukan orang sama pasti menggunakan kunci atau password yang beda-beda ya nah kalau sudah melewat tiga orang seharusnya sudah ada verifikasi sebelum divalidasi sudah ada verifikasi akhir sebelum di approve produknya begitu sehingga di sini penggunaan jurnal itu harapannya bisa diminimalisir lalu tadi yang potongan-potongan tadi saya kurang nangkep ya tapi kalaupun itu dianggap salah berarti ini hanya masalah posting rule-nya nanti mungkin bisa kita difusikan bersama ya tadi yang dimaksud akun apa yang potongan penggunaan tapi jangan jelas potongan SPM itu ada dua setahu saya ya yaitu dia menjadi pengembalan belanja atau menjadi pengembalan menjadi pendapatan ya dia akun lima itu pengembalan belanja berarti atau akun empat dia pendapatan dan yang diposting itu hanya akun-akun terkait dengan PNPP maupun pengembalan belanja ada pun akun-akun yang lain itu tidak tidak di jurnal ya mungkin itu kalau misalkan tadi ada kata-kata hutang berarti itu yang sebelum jadi SP2D ya pada SPP ya kali ya baik itu mungkin Mbak baik terima kasih Pak Agung mungkin dari narasumber lain Bapak Haris kalau mau nambahkan narasumber hanya penetralisasi izin Mas Agung tadi yang mau mengkonfirmasi terkait dengan adanya salah sejak normal izin Bapak Pak Budi nanti kalau tolong dikonfirmasi kalau salah tangkap intinya adalah ini ada akun yang seharusnya salah ya penempatan akunnya mungkin Bapak Ibu yang seharusnya diharapkan adalah itu pengambalian penerimaan kembali belanja pegawai tahun akhiran yang lalu seharusnya menggunakan akun 425 9.11 gitu ya tetapi mungkin terketik atau apa menggunakan akun persekot sehingga muncullah saat Bapak Ibu menggunakan akun persekot 425 sekian itu maka akan terbentuk di dalam posting rule Bapak Ibu itu adalah uang muka padahal tidak pernah ada punya uang mukanya tapi ada potongan uang mukanya ada setorannya itu mungkin Mas Agum yang kami tangkap jadi tidak pernah ada mungkin uang mukanya sudah selesai ya mungkin sudah habis atau gimana tetapi potongan SPM-nya menggunakan kode setoran persekot potongan persekot sehingga posting rule yang terbentuk adalah uang muka yang seharusnya mungkin perlu diralat menggunakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun akhiran yang lalu menggunakan 425 1911 itu mungkin tambahannya terima kasih terima kasih Pak Aris mungkin dari narasumber lainnya Pak Wahid atau narasumber dari Direktorat SITP ada yang mau menambahkan ya terkait tadi yang tadi sampaikan Pak Agong bahwa beberapa data anomali kan nanti dibawa ke sakti memang kita sih berharap nanti juga bisa selesai di semester 1 ini Pak Agong untuk proses normalisasinya sehingga nanti tinjutnya sebisa mungkin di semester 1 bagus kalau enggak di semester 2 makanya nanti kalaupun nanti terpaksa tidak selesai mau enggak mau nanti kita pakai apa adanya karena memang kemarin sudah kita menyampaikan pada desainnya sebenarnya nanti ketika kita bicara laporan tahunan yang di audit BPK itu kan sebenarnya bicara data satu tahun gitu ya nah kita sekarang kan dari teman-teman SITP di KPK sebenarnya kan terkait penyesan data anomal ini kan juga sudah berusaha keras gitu cuma ya di sisi lain kita juga terbatas pada waktu harus segera menyampaikan laporan dan di PMK 22 gitu ya 22 itu kan kita enggak bisa mundur lagi untuk nyampaikan laporan ke SMA 1 makanya dan itu kan juga di tahun lalu pun kan kita juga ketika ada masalah juga teman-teman KL harus komplain menyampaikan laporan kami tanggal 31 Juli 2022 ya kalau yang sekarang gitu ya nah teman-teman juga teman-teman harus nyampaikan itu pokoknya nanti ya sebisa mungkin nanti kalaupun nanti tidak selesai data anomalnya tetap harus nyampaikan ke kami nah kemudian terkait dengan akun tadi memang sampaikan Pak Agung gitu ya kita sudah buatkan di APK membuatkan akun untuk yang khusus belanja ekstra kompetibel nanti ya meskipun masih ada disput dikit lah ya kalau untuk yang belanja ekstra untuk yang membentuk NUP baru sih sudah clear gitu ya tapi kalau terkait dengan penambahan baik itu volume kemudian dan lain-lain yang itu nanti ternyata nilainya di bawah kautorisasi menggunakan akun apa nah itu yang masih kami diskusikan lagi tapi kalau untuk yang perolehan apa perolehan barang ekstra kalau dia memang membentuk NUP baru sih tadi sampaikan kita sudah punya akun baru dan mungkin nanti aplikasinya sudah dipasang meskipun tadi dari sisi tadi Pak Agung menyampaikan nanti mungkin tidak langsung validasinya tidak langsung apa straight gitu ya kemudian barang di bawah kapitalisasi kalau saya tidak salah tangkap tadi belanjanya kedondongan apa belinya banyak gitu ya tapi akunnya pakai satu akun sehingga ketika beberapa barang itu ketika di input didetilkan itu ternyata di bawah kapitalisasi akhirnya jadi ketangkap di mon saktinya ketahuan beberapa barang itu ternyata akunnya salah nah ini nampaknya ini juga banyak terjadi di bahkan sebelum pakai sakti itu bukan juga sebenarnya satker juga sudah tahu gitu ya ketika di input ketika terima dokumen PAST ketika dilihat teman-teman di bagian dulu operator semak BMN ketika dilihat ternyata banyak yang barang-barang di bawah kapitalisasi namun saya sih memang ini ya proses ininya harus diperbagi lagi karena itu bukan satu dua kali kejadian banyak kejadian tapi sekali lagi ya ini pasti nanti akan ketangkap akan ketampak di mon sakti bahwa ada BMN-BMN yang diperoleh tanpa menggunakan akun yang tepat mungkin itu saja tambahan dari saya Mbak Nimas terima kasih terima kasih Pak Wahir ya silahkan ini menambahkan untuk yang kes K3 BPKP yang berkait dengan aset ya asetnya itu ada dua satker yang tadi Rio dan Babel ya mas ya itu yang Rio sudah bisa diproses silahkan dilihat yang tadi malam kita sudah hapus untuk yang K3 memang dia masih merah K3 nya tapi sudah diproses artinya apa ini memang yang tadi kita sampaikan pada akhirnya sakti akan menerima apa adanya walaupun menerima apa adanya ini perlu waktu perlu waktu untuk merenung tapi yang Rio itu sudah diproses silahkan ditinggal lanjut kemudian yang Babel ini karena K3 nya itu terkenanya banyak di banyak faktor termasuk kelihatannya yang status ganda itu maka ini masih menunggu ya mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan ya itu Mbak terima kasih jadi yang teman-teman yang lain yang punya K3 juga sepanjang K3 nya tetap akan merah tapi sepanjang sudah diproses kemudian dengan erekon sudah sama Bapak Ibu bisa lakukan analisa hasil migrasinya ya kalau sudah sama silahkan diproses sampai finalisasi nanti akan kita sediakan terus untuk normalisasi di saktinya terima kasih baik terima kasih Pak Agung ya Bapak Ibu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ibu Mira dari KPU silahkan Ibu terima kasih Ibu selamat siang Bapak Ibu saya Mira dari KPU ingin bertanya terkait sakit kami yang mengalami kendala terkait untuk migrasi saldo awalnya jadi seperti ini untuk ini terjadi di KPU Provinsi Banten KPU Provinsi Banten ini terdapat anomali data persediaan anomali sudah perbaiki dan sudah kami lakukan rekon ulang di rekonnya namun pada saat kami melakukan pengecekan di Munsakti ternyata KPU Provinsi Banten ini sudah masuk ke approval namun di aplikasi saktinya pada saat kami pengecekan di persetujuan transaksi ini mereka belum masuk di saktinya belum masuk ke approval ini kenapa bisa terjadi seperti itu kenapa ya gitu langkahnya dari kami harus seperti apa itu aja sih yang saya tanyakan terima kasih baik terima kasih Bu Mira ya sebelumnya izin Bapak Ibu peserta sosialisasi untuk bahasan kita kali ini mungkin akan lebih cenderung kemon sakti ya Bapak Ibu jadi mungkin untuk pembahasan terkait migrasi sakti atau bagiannya proses di modul di sakti itu mungkin akan ada sesi berikutnya tapi nggak apa-apa ini akan kami jawab silahkan mungkin narasumber Pak Agung baik terima kasih mohon diulang bisa tadi terkait dengan apa approval sudah di approve di mon saktinya kelihatan sudah di approve tapi ya di di mon saktinya jatuhnya sudah di approve Pak tapi di saktinya saat kita melihat untuk persetujuan transasinya itu belum belum masuk ke persetujuan masih muncul di situ ya masih muncul itu belum masuk ke persetujuan artinya ini kan ada data anomali persediaan kan jadi di info tadi kode sharkernya berapa kode sharkernya sebenarnya ini KPU ya 076 ya betul betul di 654432 654432 654432 KPU KPU Banten ini kalau dilihat dia memang tidak wajib migrasi artinya memang nihil punya saldo tidak 654432 Banten ini kalau terindikasinya tidak wajib migrasi sebentar ya saya izin share screen lagi mohon info bu tahun lalu punya saldo tidak persediaannya yang ini kan ya iya betul pak artinya gini kalau tidak punya saldo memang kewajibannya itu tinggal tutup periode saja tidak perlu di approve karena memang tidak ada yang harus di approve jadi tinggal tutup periode saya konfirmasi dulu tahun lalu punya saldo enggak saldo persediaannya ada enggak tidak tidak ada saldo tapi di saktingnya muncul ada saldo pak enggak bukan tidak kalau 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 seperti ini yang wajib migrasi merah ini artinya dia enggak wajib migrasi berarti dia enggak punya saldo kurang lebih enggak punya saldo berarti yang harus dilakukan tinggal proses approval memang dimonsaktunya sudah diijuin semua ini ya kita tinggal melakukan yang merah saja intinya yang merah apa sih tutup periode kenapa tutup periode ini sebagai prasarat dia bisa transaksi di tahun 2022 lalu yang kedua kewajibannya mengupload berita acara migrasi enggak ada satu kok upload berita acara upload berita acara migrasi nihil sesuai dengan S42 itu kan ada format berita acara nihilnya ya Bu ya jadi silahkan tinggal ditutup periodenya lalu buatkan berita acara migrasi nihil uploadkan kemon sakti silahkan transaksi tahun 2022 begitu Bu walaupun di saktinya masih ada muncul data saldo awalnya Pak ada nilainya Pak di saktinya muncul data saldo awal iya ada nilainya untuk data saldo awalnya saldo awal kapan ya itu kan baru pakai saktinya tahun 2021 migrasi saldo tahun 2021 itu kan harusnya memang nol tapi pada saat di data saldo awal untuk migrasi Provinsi Banten ini itu ada saldo awal barang konsumsinya 540 20 gitu ibu bisa share script boleh kalau masuk sini dia tidak wajib migrasi mas anja ini pak oke sebenarnya 70 satker yang harus dihapus oh mohon maaf ini kami ke bablasannya ini termasuk data-data jadi ini juga nanti termasuk yang mungkin perlu kebijakan dari teman-teman sampai ke yang kita coba bahas ada 70 satker itu yang indikasinya punya data di persediaannya tapi enggak ada DGL-nya harusnya ini tidak masuk ke transaksi migrasi tapi nanti dia masuk ke saldo awal tahun 2022 tapi realnya sebenarnya KPU Banten ini masih punya saldo enggak 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 ada saldonya Pak berarti memang data di ekonnya yang berbeda dengan data di satper nya betul ini harusnya tidak perlu migrasi mas anja mungkin nanti di di apa diperbaiki ini yang seperti ini dia tidak harusnya tidak masuk ke sini terima kasih Bu ya terima kasih banyak Bapak mungkin nanti yang lain kalau ada yang satu lain karena ada 70 satper sekarang posisinya yang seperti ini 70 satper itu intinya di persediaan itu ada saldonya tapi di meraca percobaan sudah nol nah ini karena kita menggunakan data ajuan data meraca percobaan untuk yang persediaan tapi untuk yang BMN masing-masing maka seharusnya seperti ini tidak akan kita migrasikan tidak kita proses percobaan begitu terima kasih baik terima kasih Pak Agung mungkin dari narasumber lain ada yang mau menambahkan ya sudah cukup kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Binalovatas Set Dijen Ibu Bapak Alfarika silahkan baik terima kasih Mbak singkat saja Pak untuk Dijen Binalovatas untuk migrasi persediaan dan aset sudah selesai cuma tinggal di GLP Pak mau nanya Pak untuk modul piutang kami masih ada piutang apakah kita harus input piutang dulu baru kita tutup periode secara permanen atau kita bisa tutup dulu baru piutangnya nyusul terima kasih Pak terima kasih Pak mohon izin mengatakan kembali ya Bapak Ibu untuk tema kita kali ini terkait Monsakti jadi mohon untuk Bapak Ibu yang bertanya dikaitkan dengan Monsakti mungkin silahkan Pak Narasumber Pak Agung Pak Haris kalau saya nanti ke Pak Haris tapi intinya begini intinya begini secara 100 aplikasi sudah ada kemudian kalau Bapak ingin bisa mendapatkan informasi detil dan saat ini sebenarnya yang kemarin-kemarin sudah lakukan adalah untuk TPTGR piutang TPTGR walaupun untuk piutang PNBP serah umum itu harusnya juga tidak masalah tapi nanti secara ketentuan apakah kita akan buka yang lain selain TPTGR nanti mungkin teman-teman dari APK bisa menjawabnya tapi yang jelas untuk saat ini modul piutang itu sudah siap digunakan untuk mencatat piutang serah detil tapi yang perlu diperhatikan harus lengkap datanya ya misalkan ada piutang tentunya ada debiturnya debiturnya siapa alamannya dimana dan seterusnya itu harus harus didapatkan terlebih dahulu di daftarkan dulu baru nanti kita bisa mencatat transaksi piutangnya seperti itu mungkin dari kebijakan mohonku Mas Haris atau Mas Wahid izin Mas Agung menambahkan saja Mas Agung teknisnya saja mungkin kalau kebijakan mungkin perlu kesepakatan Mas Agung izin kalau teknisnya tadi kan hanya karena migrasinya ini kan mengambil saldo tahun 2021 kalau teknis untuk melakukan penginputan berarti saat melakukan proses migrasi kan berarti saldo 2021 kita kebawa ke aplikasi sakti terus kemudian tapi datanya masih gelondongan tidak data detil karena bawaan dari Saiba ya di Erecon terus kemudian mendetirkannya adalah melalui mekanisme Bapak Ibu melakukan jurnal manual di modul GLP untuk menetralisir terus kemudian di modul piutang melakukan pendetilan mungkin dengan asumsi tanggal buku 1 Januari supaya datanya tidak terlalu nge-lag jadi yang data detil tadi disampaikan oleh Pak Agung bahwasannya alamat NPWP dan sebagainya data detil yang masing-masing dimiliki oleh para debiter tersebut bisa disajikan dalam modul piutang jadi teknisnya adalah kita yang semula kita dapat angka piutang itu secara gelondongan kita detailkan di aplikasi sakti dengan cara melakukan jurnal manual di modul GLP melakukan pengurangan terus kemudian penambahannya di saldo awal di modul piutang itu mungkin tambahnya terima kasih Pak Haris Pak Agung oke langsung saja ya Pak ke pertanyaan selanjutnya dari Biro Keuangan BP2MI silahkan Bapak Ibu selamat siang Pak Agung ini kami dari software 44992 kami adalah beberapa permasalahan jadi kami itu punya dua kode EWAPBB nah untuk migrasi kami kode EWAPBB yang depan itu 0101 dan yang satunya lagi 40 yang kami pakai untuk migrasi itu yang 100 dan untuk penginputan di modul persediaan dan lain-lain di modul lain itu kami pakai kode yang satunya lagi sehingga kalau misalnya kami mau tutup buku itu ada pop-up ada WAPBB pembantu belum tutup buku tutup buku WAPBB itu tidak bisa dilakukan dan apa yang harus dilakukan solusinya karena yang bisa tutup kami tidak bisa buat laporan keuangan bisa diulangi sebentar tadi pembantunya ada berapa ya sebenarnya enggak ada sebenarnya enggak ada sih cuma kode WAPBB ada dua di daftarin oh enggak kode WAPBB daftarin dua tapi sebenarnya yang satu enggak kepakai iya jadi kami inputnya itu yang di satunya itu kok yang enggak kepakai itu sebentar yang inputnya gimana tadi bisa didetailkan mbak kodenya berapa ya oh bentar ya Pak 01 ijin share screen Pak iya iya silahkan silahkan BPDMI kalau mau share screen iya Pak lagi proses Pak Aris so so Terima kasih. 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 logikanya memang kalau saat keren sama bisa muncul tapi kalau memang sudah habis dihabiskan yang nomor 1 ini ya sudah enggak ada yang muncul kalau dihapus emang enggak bisa ya Pak ya apanya kalau misalnya di yang 0104 itu dihapus aja Pak enggak bisa ya sekarang enggak bisa karena sudah ada data-datanya yang memungkinkan nanti di likuidasi seolah-olah ada likuidasi keluar masuk atau transfer keluar masuk dinolin dengan cara transfer atau likuidasi itu jadi ini jadi ini harus gimana Pak ini dia harus menghapus di transfer enggak makanya kalau mau cara yang gampang tapi nanti secara kebijakan mungkin dari teman Mas Haris ya yang data-data yang ada di 011 itu yang di Kemenlu itu harusnya bukan Kemenlu itu kan itu di transfer atau dilipidasi ke hati yang bawahnya tadi yang 104 saya ini teknis sekali ya nanti mungkin dan panjang ceritanya karena kalau LKLM itu nanti harus pakai dari mulai apa kelihatannya enggak bisa LKLM juga karena ini yang salah hanya di hanya di persediaan dan aset atau GL-nya enggak salah kan Mas Anjaya maaf maaf GL apa laporan keuangannya yang dari komitmen kan sudah lari ke yang bener yang dari modul-modul itu oke nanti secara teknis saja ini ya karena ini yang bermasalah sepertinya hanya di persediaan dan aset sedangkan dari modul-modul yang lain itu seharusnya di GL-nya sudah lari ke starter yang bener coba nanti kita lihat ya GL yang GL deh yang GL yang GL tadi lihat di monitoring jurnal GL itu berarti di proses monitoring jurnal coba lihat yang jurnal dari modul komitmen paling atas paling atas komitmen nah ini komitmen-komitmen ini sudah masuk ke mana kode satu yang bener kan ya yang bener yang mana sih Mas Haris ini 011 04 104 Pak yang bener yang bener 104 coba diganti itu siapa namanya coba buka satu lagi yang 104 atau nanti ini katanya masih banyak yang bertanya Mas Haris ya ini teknis banget gimana siap booking Mas Agung ini kalau di skip dulu gimana Mas karena ini teknis banget ini ya booking juga jadi baik jadi ini bagaimana ya Pak ya intinya nanti kita harus lihat dulu ya ya pada prinsipnya kan rumah yang selainnya harus pindah ke yang benernya ini yang 011 harus pindah ke 104 konsepnya konsepnya ya tadi LKLM atau TKTM kurang lebihnya begitulah TKTM semua atau LKM semua jadinya karena ini sebenarnya kode yang salah ini harusnya gak perlu ada tapi ini sudah lanjut ke sini dokumen dipanya di 104 kan Bu ya iya iya mas Agung 104 oke itu tenang teks banget dan agak panjang ini penjelasannya kalau sampai LKM TKTM oke Mas Haris oke siap kami pasrah mas Agung oke lanjut Pak Nima baik terima kasih Pak Agung Pak Haris oke mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan hampir jam makan siang ya Pak ya mungkin kita batasi di pertanyaan terakhir silahkan Ibu Dwi Lestari dari BKPM izin apakah suara saya terdengar ya cukup terdengar Bu silahkan izin ini kami di Satker 017202 ini ada di Monsaktinya di Tudulisnya itu ada ketidaksesuaian data kode akun versus kode BNN yaitu pembelian lukisan dan alat BN dia pakai akun belanja peralatan peralatan mesin nah sedangkan ini sudah jadi SP2D Mbak kira-kira bagaimana ya untuk mekanismenya ya baik terima kasih mungkin bisa di share screen Bu atau silahkan Bapak Agung Pak Haris baik singkat saja ya intinya kalau sudah SP2D maka modul laporan persediaan maupun aset apapun barang yang dipilih oleh teman-teman komitmen ini berarti harus diterima apa adanya tadi ya jadi di input apa adanya kemudian kita koreksi nanti di modul aset atau persediaannya kalau salah barangnya harusnya aset tetap atau harusnya aset apa di persediaannya nanti ada reklas keluar reklas masuknya reklas keluar dari persediaan aset atau sebaliknya kalau salah sesama aset tetap nanti ada RKRM biasa juga kalau salahnya persediaan sama persediaan itu ada koreksinya nanti di tempat modulnya yang modul aset persediaan ini yang mana ini jadi kan kami ada realisasi belanja pelatang mosin tapi dia beli lukisan sama latband tapi sudah jadi SP2D baik ini ada dua ya ada dua macam kesalahan ketidaksuan akun ini ada dua macam yang pertama yang salah adalah akunnya contohnya 5321 untuk belanja modal atau untuk membeli alat musik alat musik ini kan adanya di kode 6 masuk aset lainnya yang seharusnya menggunakan 536 kalau substansinya benar alat musik itu maka yang perlu diperbaiki akunnya alat SP2D atau SPM-nya alat SP2D-nya tapi ada juga kes kedua yang salah itu kode barangnya jadi teman-teman komitmen salah milih kode barang nah kalau itu yang terjadi maka yang diperbaiki ya kode barangnya kalau sudah telanjut SP2D kalau RKRM kalau ini kan yang salah akunnya berarti kode barang ini ya rk maaf adanya ini alat musiknya nanti masuk langkah aset tetap lainnya kemudian diperbaiki akunnya kalau masih memungkinkan di alat SP2D-nya menjadi 536 ini ada satu lagi Pak di bawah ini kan kami kemarin ada pembelian aset split tapi kalau saya cek belum jadi SP2D ini saya cek dia sebagai inputnya sebagai instalasi AC Pak ke 503 ini kira-kira bisa diperbaiki atau gimana ya Pak kalau memang memang benar belum jadi SP2D karena di sini belum jadi SP2D itu bisa jadi sudah ada SP2D-nya tapi belum dicatat ya tapi kalau memang betul-betul belum jadi belum jadi SP2D masih bisa diubah di merupakan komitmen ini kan masuknya ke jaringan ya 503 ini seharusnya pilihnya di kode 3 alat musiknya ini disegarkan saja kalau dilihat dokumennya langkah lakukan buli lakukan buli mungkin-mungkin masih masih belum sampai SP2D kalau dia sudah jadi SPM batalkan SPM-nya batalkan SPP-nya dan ubah BST-nya kalau dia baru SPP ya tinggal batalkan SPP-nya ubah BST-nya kalau belum makanan ya tinggal ubah BST-nya BST-nya ubah peringatan barangnya ke kode 3 satu lagi Pak ini Pak ada belanja honorarium untuk Panitia Popja untuk pekerjaan Rereot disini kan akunnya penambahan nilai gedung ya Pak tapi ini sebenarnya dia dimasukin ke gedung bangunan ya apakah nyatetnya KDP dulu ya Pak ya logikanya dia KDP dulu pakai kode 7 70 sekian-sekian ini berarti kan yang 2 bawah ini salah kode barang yang atas itu memang salah kode akun jadi tentunya beda kalau salah kode akun kalau kode barang kode barangnya diperbaiki terima kasih Pak 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 mungkin dari narasumber lain ada yang mau ditambahkan sudah cukup beli saya Mbak baik terima kasih Pak oke terima kasih banyak Bapak Ibu mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab nanti mungkin silahkan disampaikan atau dikompilasi ke Biro Keuangan dan nanti ditanyakan atau disampaikan melalui tim pembina masing-masing kementerian lembaga oke Bapak Ibu Peserah Sosialisasi demikian telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara sosialisasi aplikasi Monosakti dalam rangka rekonsiliasi dan penyusunan LKKL semester 1 tahun anggaran 2022 Wakili Panitia Penyelenggara kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan buah durian buah berduri dimakan bersama buah papaya saya Dimas undur diri salam sehat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak semuanya mohon maaf terima kasih Bapak Ibu Mas Agung jangan lupa booking pembinaannya aja itu di booking ya tadi dah WA booking Pak Agung gitu saya meneruskan aja saya gijen lift ya makasih semuanya makasih Mas Agung Mas Anja Mas Priandi makasih Mas Prianto Bapak Ibu dari STP Mas Wahid makasih saya Mas Ari sijana Bapak Ibu ya makasih LPM UKP Pak Nas Darwis nggak perlu nanya ketik langsung telpon terima kasih selamat menikmati